Zouawen mengangguk, Rune APS suci yang dia peroleh dari Basue tidak lengkap. Itu hanya jejak asal usul Holy Ice Fire Rune. Bisa dikatakan itu sangat jarang terjadi. Ini juga merupakan alasan mengapa Holy Ice Fire Rune kurang membantu Zouawen seiring dengan meningkatnya kekuatannya. Dalam analisis terakhir, simbol suci APS di tangannya hanyalah jejak asal, dan kekuatan simbol suci APS terlalu kecil. Jika Zouawen memiliki simbol suci APS yang lengkap, kekuatannya akan meningkat ke tingkat yang sangat mengerikan. Namun, energi APS yang terkandung dalam pagoda budidaya berkali-kali lebih kuat daripada Rune APS suci di tangannya. Jelas sekali, asal mula Holy Ice Fire Rune jauh lebih kuat daripada yang diperoleh Zouawen. Siao Hei, apakah menurut Anda mungkin bagi saya untuk merebut asal usul Rune APS suci yang tersegel di pagoda budidaya? Zouawen tiba-tiba bertanya dengan sikap yang aneh. Anak laki-laki, apakah kamu sedang bermimpi? Jangan bilang kamu tidak tahu seberapa kuat energi Holy Rune. Saat Anda menyempurnakan jejak asal itu, Anda juga mengandalkan kekuatan roh Rune untuk berhasil. Asal usul Rune suci di pagoda budidaya jauh lebih kuat daripada yang Anda miliki. Dengan kekuatanmu saat ini, mencoba merebut asal muasal yang begitu kuat berarti mendekati kematian. Kecuali kamu sudah mengendalikan Rune Spirit, kamu pasti akan dilahap oleh asal usul Ice Fire Rune di pagoda budidaya. Pada saat itu, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Siao Hei berkata dengan dingin. Zouawen mengangkat bahu dan berkata, saya secara alami menyadarinya, dan saya hanya memikirkannya. Namun, intisari di dalam pagoda budidaya ini sangat luar biasa. Hanya segel dan batasan yang menakutkan di luar pagoda ini bukanlah sesuatu yang saya bisa berurusan dengan. Bagus kalau kamu tahu, Anda memiliki jejak asal muasal jimat api es suci. Anda tidak boleh membiarkan orang-orang di Akademi Ilahi mengetahui hal ini. Jika mereka mengetahuinya, mereka pasti akan memerintahkan Anda untuk menyerahkannya. Mereka bahkan mungkin akan menghukum Anda. Pada saat itu, kamu tidak akan bisa membersihkan namamu meskipun kamu melompat ke Sungai Kuning. Lanjut Siao Hei memperingatkan. Zuawan menganggup dengan sungguh-sungguh. Dulu ketika dia berada di Kekaisaran Kingsuan, tidak banyak orang yang tahu tentang keberadaan jimat suci. Oleh karena itu, ketika Zuawan menggunakan jimat suci api es, dia tidak dikenali. Namun, dia saat ini berada di Institut Jiasen. Ini adalah dunia yang jauh lebih besar dari Kekaisaran Azuresuan. Para ahli sama lazimnya dengan Awan, dan mungkin banyak orang yang mengetahui keberadaan jimat suci. Jika Zuawan dengan gegabu mengungkap jimat suci api es, kemungkinan besar dia akan mendapat masalah. Bagaimanapun, Zuawan tidak bodoh. Dia tidak akan dengan mudah mengekspos Ice Fire Saint Talisman kecuali kekuatannya mencapai tingkat tertentu. Saudara Zuo, bisakah kita memasuki pagoda budidaya untuk melihatnya? Mo Lingtian bertanya pada Zuawan. Pergi, ayo masuk dan lihat. Zuawan mengangguk. Ada sedikit antisipasi di matanya. Dia ingin melihat apakah pagoda budidaya benar-benar ajaib seperti yang dikatakan para senior. Itu sebenarnya bisa meningkatkan kekuatan seseorang beberapa kali atau bahkan puluhan kali lipat dengan melemahkan meridian seseorang. Pagoda budidaya dibagi menjadi sepuluh tingkat. Zuawan, Mo Lingtian dan yang lainnya mengikuti arus orang ke tingkat pertama pagoda budidaya. Di balik pintu melengkung itu ada ruang tamu besar. Lantainya dilapisi ubin halus. Meski ada banyak orang di dalamnya, ruang tamunya besar dan tidak terlihat ramai sama sekali. Di depan ruang tamu ada lima lorong. Di pintu masuk setiap lorong terdapat meja kaca. Di konter berdiri seorang wanita mengenakan Chong Sam sambil tersenyum. Yang mengejutkan Zuawan adalah budidaya lima wanita Chong Sam yang berdiri di konter tidaklah rendah. Tingkat budidaya terendah berada di alam Suanzun, dan yang tertinggi berada di alam berdaulat. Zuawan membawa Mo Lingtian ke konter. Wanita Chong Sam di depan konter segera memandang Zuawan dan yang lainnya sambil tersenyum. Adik-adik, ruang budidaya di tingkat mana yang ingin kamu masuki? Wanita Chong Sam itu bertanya sambil tersenyum. Adik laki-laki dan perempuan junior. Kakak senior juga murid pengadilan luar. Zuawan dan yang lainnya terkejut. Melihat cara wanita Chong Sam itu menyapa mereka, sepertinya dia juga seorang murid pengadilan luar. Mereka mengira dia hanyalah anggota staff. Wanita Chong Sam itu juga melihat keterkejutan di wajah Zuawan dan yang lainnya. Mata indahnya berkedip seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Dia tersenyum dan berkata, Kalian berlima adalah murid baru. Pada awalnya, kamu tidak mengira aku adalah anggota staff akademi, bukan? Zuawan dan yang lainnya saling memandang dan tersenyum canggung. Awalnya, mereka mengira wanita Chong Sam itu adalah seorang staff. Apalagi mereka tidak menyangka para siswa pelataran luar tidak akan masuk ke ruang budidaya untuk berkultivasi. Sebaliknya, mereka bekerja sebagai staff layanan di konter. Sejujurnya, tidak ada anggota staff di pengadilan luar. Tugas-tugas di ruang budidaya semuanya ditugaskan oleh siswa dari pengadilan luar. Wanita Chong Sam itu sepertinya memikirkan sesuatu dan menjelaskan dengan senyum pahit. Pekerjaannya juga dikerjakan oleh siswa. Bukankah para siswa perlu berkultivasi? Jianan bertanya dengan rasa ingin tahu. Adik laki-laki, Anda belum pernah tinggal di pengadilan luar, jadi tentu saja Anda tidak tahu kekejaman pengadilan luar. Biaya sekolah tahunan pengadilan luar adalah 20 ribu poin kontribusi. Jika Anda tidak dapat mengumpulkan 20 ribu poin kontribusi dalam setahun, Anda akan dikeluarkan oleh akademi. Lagi pula, budidaya membutuhkan poin kontribusi. Jika Anda tidak memiliki poin kontribusi, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki menara budidaya untuk berkultivasi. Selain itu, sumber daya, senjata, metode ki, dan sebagainya yang Anda perlukan tidak akan tersedia. Diberikan kepadamu secara gratis oleh akademi. Kamu memerlukan poin kontribusi untuk menukarkannya. Pada titik ini, kepahitan di wajah cantik wanita Chong Sam menjadi semakin intens. Dia melanjutkan, jika Anda memiliki poin kontribusi di pengadilan luar, Anda akan dapat memperoleh semua yang Anda inginkan. Namun, jika Anda tidak memiliki poin kontribusi, akan sulit bagi Anda untuk maju. Anda bahkan mungkin menghadapi bahaya. Karena diusir. Bagi para jenius luar biasa di pengadilan luar, sangat mudah bagi mereka untuk mendapatkan poin kontribusi. Bagaimanapun, mereka sangat kuat. Mereka hanya perlu menyelesaikan beberapa misi dengan tingkat kesulitan tinggi dan hadiah tinggi. Sekali jalan, mereka akan melakukannya dapat memperoleh puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu poin kontribusi. Namun, siswa biasa tidak dapat melakukannya. Untuk memungkinkan siswa biasa untuk bertahan hidup, akademi telah mengatur banyak pekerjaan lain-lain di akademi. Selama Anda menyelesaikan pekerjaan lain-lain ini, Anda akan dapat memperoleh beberapa poin kontribusi sebagai hadiah. Layanan konter ini adalah salah satu dari pekerjaan lain-lain yang telah saya peroleh. Mendengar kata-kata ini, Zuawan, Molintian dan yang lainnya terkejut. Mereka baru saja masuk dan sama sekali tidak menyadari bahwa melakukan pekerjaan lain-lain juga akan memberi mereka poin kontribusi sebagai hadiah. Namun, mereka juga tahu bahwa imbalan untuk pekerjaan lain-lain seperti itu pasti tidak akan terlalu tinggi. Jika itu adalah siswa dengan bakat biasa, mungkin mereka akan bersedia melakukan pekerjaan lain-lain yang bergaji rendah dan membosankan. Namun, mereka yang berbakat dan kuat pasti akan memilih untuk melakukan misi berisiko tinggi dan imbalan tinggi. Wanita Chong Sam di depan mereka hanya berada di tahap tengah alam Suansun. Melihat usianya, dia seharusnya berusia sekitar 26 tahun. Bakatnya memang tidak sebaik para jenius berbakat itu. Namun, di dunia luar, dia dianggap jenius yang langka. Zuawan dan yang lainnya menganggupkan kepala sambil menghela nafas dalam hati. Tampaknya akademi juga mengikuti hukum rimba. Semakin kuat, maka secara alami akan semakin kuat, dan semakin lemah secara bertahap akan menghilang ke dalam kerumunan. Karena mereka tidak mampu menjadikan diri mereka lebih kuat, pihak yang lemah pada akhirnya akan memilih untuk puas dengan status quo. Bahkan bisa dikatakan bahwa mereka puas dengan berbagai pekerjaan yang telah diatur oleh akademi untuk mereka. Namun, mereka tidak tahu bahwa ini hanya akan menyebabkan kesenjangan antara mereka dan para jenius lainnya menjadi semakin besar. Pada akhirnya akan terbentuk kesenjangan yang tidak dapat diatasi. Namun, ini adalah pilihan orang lain. Zuawan tentu saja tidak akan ikut campur dalam urusan orang lain. Dia hanya ingin memastikan bahwa dia akan terus menjadi lebih kuat dan mampu melindungi orang-orang dan hal-hal yang dia hargai. Senior, bisakah Anda memperkenalkan kami pada pagoda budidaya ini? Toh kami juga mahasiswa baru yang baru saja tiba. Kami benar-benar tidak tahu apa-apa tentang pagoda budidaya ini. Zuawan tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. Wanita Congsam itu menganggupkan kepalanya. Ini adalah pekerjaannya dan dia tentu saja tidak akan menolak. Kalian juga sudah melihatnya. Pagoda budidaya dibagi menjadi 10 lantai. Setiap lantai memiliki banyak kamar pribadi. Di dalam ruangan pribadi ini, terdapat sejumlah besar energi es dan api. Energi es dan api ini dapat melemahkan meridian. Tentu saja, efek penempaan meridian di setiap lantai pagoda budidaya berbeda-beda. Efek lantai pertama adalah yang terburuk. Seiring bertambahnya jumlah lantai, efek penempaan juga akan meningkat secara bertahap. Efek lantai 10 adalah terbaik. Tentu saja, itu juga membutuhkan poin kontribusi paling banyak. Wanita Congsam itu menjelaskan dengan acuh tak acuh. Senior, bisakah Anda memperkenalkan kami pada harga setiap lantai pagoda budidaya? Jianan tiba-tiba bertanya. Wanita Congsam itu menganggupkan kepalanya dan melanjutkan, harga lantai pertama adalah 10 poin kontribusi per jam. Harga lantai kedua adalah 20 poin kontribusi per jam dan seterusnya. Harga lantai 10 adalah 100 poin kontribusi per jam. Begitu kata-kata ini diucapkan, Zua Wen, Mo Lingtian, dan empat orang lainnya mengerutkan kening. Harga pagoda budidaya ini sangat mahal. Harga lantai pertama saja adalah 10 poin kontribusi per jam. Itu berarti suatu hari, 12 jam akan menghabiskan 120 poin kontribusi. Satu bulan akan menelan biaya 3.600 poin kontribusi, dan satu tahun akan menelan biaya 43.200 poin kontribusi. Ini adalah jumlah uang yang sangat besar. Bahkan di lantai pertama, mungkin tidak ada orang yang memiliki poin kontribusi sebanyak itu. Jumlah poin kontribusi yang dibutuhkan untuk bertahan di sana selama setahun terlalu banyak. Yang lebih tidak normal lagi adalah lantai 10. Setiap jam membutuhkan 100 poin kontribusi. Harganya 10 kali lipat dari harga lantai pertama. Dengan kata lain, tinggal di lantai 10 selama satu tahun akan menghabiskan lebih dari 400 ribu poin kontribusi. Ini terlalu menakutkan. Seperti yang diketahui semua orang, budidaya seorang seniman bela diri biasanya diukur dalam beberapa tahun. Dengan harga pagoda budidaya yang begitu mahal, beberapa seniman bela diri yang tidak memiliki banyak kekayaan hanya bisa berkultivasi di pagoda budidaya selama beberapa hari. Bahkan seniman bela diri yang memiliki banyak poin kontribusi akan kesulitan untuk berkultivasi di pagoda budidaya selama lebih dari setengah tahun. Lagi pula, harganya terlalu tinggi. Junior, kalian semua adalah siswa baru. Kalian seharusnya tidak pernah mengatur meridian kalian di pagoda budidaya, kan? Namun, saya perlu mengingatkan Anda bahwa penempaan pertama meridian Anda sangatlah penting. Anda harus tinggal di sana selama sebulan. Dengan cara ini, penempaan pertama meridian Anda akan menjadi sempurna. Di masa depan, ini juga akan dapat memperluas meridian Anda dan membangun fondasi yang kokoh. 2012. Melihat ekspresi serius di wajah cantik wanita Congsam itu, Zua Wen dan yang lainnya juga mengetahui pentingnya bulan pertama. Untungnya, terlepas dari apakah itu trio Jianan atau dirinya sendiri dan Moling Tian, poin kontribusi mereka telah melebihi minimum 3.600 poin. Kakak Zua Wen, mari kita mulai melakukan temper pada level pertama selama sebulan terlebih dahulu. Jianan tiba-tiba berkata pada Zua Wen. Zua Wen menganggupkan kepalanya. Jianan, Gata, dan Suan Sing memiliki total 5.100 poin kontribusi, yang cukup untuk berlatih di level pertama selama sebulan. Kakak senior, bantu kami bertiga membuka kamar pribadi di lantai pertama. Melihat Zua Wen setuju, Jianan berkata kepada wanita Congsam itu. Kalian bertiga punya 3.600 poin kontribusi. Melihat Jianan dan dua orang lainnya dari alam Suan Zun sebenarnya berencana membuka kamar pribadi di lantai pertama selama sebulan, wanita Congsam itu sedikit terkejut. Dia tahu bahwa perekrutan siswa baru di pengadilan luar baru saja berakhir. Secara umum, mustahil bagi siswa baru untuk memiliki begitu banyak poin kontribusi. Kecuali jika mereka bertiga termasuk di antara 10 siswa baru kali ini dan telah memperoleh penghargaan siswa baru. Namun, ketiganya hanya memiliki budidaya alam Suan Zun. Secara umum, sangat tidak mungkin bagi mereka untuk masuk 10 besar siswa baru. Dengan ekspresi ragu, tatapan wanita Congsam itu tanpa sadar tertuju pada poin kontribusi di pergelangan tangan Jianan dan dua lainnya. Ketika dia melihat poin kontribusi mereka semuanya 5.100, dia benar-benar tercengang. Tiga praktisi dari alam Suan Zun dapat memperoleh begitu banyak poin kontribusi saat mereka masuk. Bukankah ini terlalu tidak masuk akal? Untungnya, ketabahan mental wanita Congsam itu tidak buruk dan dia segera sadar kembali. Meskipun hatinya sangat bingung, dia tetap dengan patuh membuka tiga kamar pribadi untuk Jianan dan dua lainnya. Pada saat yang sama, dia juga mengurangi 3.600 poin kontribusi dari poin kontribusi mereka. Kakak Zuo, Kakak Mo, kita pergi ke kamar pribadi dulu. Setelah wanita Congsam membuka kamar pribadi, dia mengeluarkan tiga kunci giok dan menyerahkannya kepada Jianan dan dua lainnya. Setelah mereka bertiga menyapa Zuo Wen dan Mo Lingtian, mereka dengan penuh semangat berjalan menuju kamar pribadi masing-masing. Dari penampilan mereka, terlihat jelas bahwa mereka tidak sabar untuk mencoba kehebatan menara budidaya. Saudara Mo, lantai berapa yang ingin Anda tuju? Zuo Wen tiba-tiba bertanya pada Mo Lingtian. Mo Lingtian mengangkat bahunya dan berkata tanpa daya, batasku adalah lantai dua. Terlebih lagi, sepertinya semakin tinggi kamu pergi, semakin baik efeknya. Tentu saja, aku akan memilih lantai dua. Saat dia berbicara, Mo Lingtian memesan kamar pribadi di lantai dua bersama wanita Congsam. Hal ini menyebabkan wanita Congsam semakin terkejut. Bagaimana masing-masing siswa baru ini bisa begitu kaya? Dia benar-benar tidak tahu bagaimana mereka mendapatkan poin kontribusinya. Setelah Mo Lingtian menerima kunci giyok yang sesuai, dia menyapa Zuo Wen dan menaiki tangga di ujung aula menuju lantai dua. Saat giliran Zuo Wen tiba, mata indah wanita Congsam itu menatap ke arah Zuo Wen. Baru saja, dia dapat melihat bahwa pemuda di depannya ini adalah pemimpin dari lima orang. Empat orang lainnya mengikuti jejaknya. Dia tahu bahwa pemuda ini seharusnya memiliki poin kontribusi terbanyak. Junior, apakah kamu berencana membuka kamar pribadi di lantai tiga? Wanita Congsam itu tersenyum lembut dan bertanya. Namun, Zuo Wen menggelengkan kepalanya dan mengatakan sesuatu yang membuat wanita Congsam itu tercengang. Senior, tolong bukakan kamar pribadi di lantai sepuluh untukku. Senyum wanita Congsam itu membeku. Dia bahkan curiga dia mendengar sesuatu. Siswa baru di depannya ini sebenarnya mengatakan bahwa dia berencana membuka kamar pribadi di lantai sepuluh. Mungkinkah dia sedang bercanda? Muda, apakah kamu baru saja melakukan kesalahan? Apakah Anda benar-benar berencana membuka kamar pribadi di lantai sepuluh? Anda harus tahu bahwa tinggal di lantai sepuluh selama sebulan membutuhkan 36 ribu poin kontribusi. Setelah sadar kembali, wanita Congsam itu dengan enggan memperlihatkan sedikit senyuman. 36 ribu poin kontribusi, bagi wanita Congsam, sudah merupakan jumlah uang yang sangat besar. Bagaimanapun, gaji tahunannya untuk bekerja di Menara Budidaya tidak melebihi 30 ribu poin kontribusi. Namun, siswa baru di depannya ini sebenarnya berencana mengeluarkan uang sebanyak itu untuk tinggal di lantai sepuluh selama sebulan. Ini tidak lagi bisa dikatakan boros. Harus diketahui bahwa secara umum, seniman bela diri yang berkultivasi di lantai sepuluh Menara Budidaya pada dasarnya adalah siswa paling jenius atau anggota kekuatan kuat di akademi. Siswa biasa tidak memiliki sumber keuangan untuk tinggal di lantai sepuluh. Melihat ekspresi wanita Congsam itu, Zhuawan juga tahu bahwa wanita Congsam itu tidak percaya bahwa dia memiliki begitu banyak poin kontribusi di tangannya. Dalam keputusasaan, Zhuawan hanya bisa menunjukkan poin kontribusi di tangannya kepada wanita Congsam. Namun, saat 75 ribu poin kontribusi muncul di mata wanita Congsam itu, dia langsung terkejut. Pemuda di depannya ini sebenarnya memiliki 75 ribu poin kontribusi. Apakah ini lelucon? Apakah ini poin kontribusi yang dapat dimiliki oleh siswa baru? Sepertinya senior salah paham dengan junior. Senior akan segera membukakan kamar pribadi di lantai sepuluh untukmu. Setelah sadar kembali, wanita Congsam itu dengan gesit mengeluarkan kunci giok dan menyerahkannya kepada Zhuawan. Pada saat yang sama, dia juga mengurangi 36 ribu poin kontribusi dari formulir poin kontribusi Zhuawan. Setelah mengambil kunci giok, Zhuawan hendak meninggalkan ruang tamu dan menuju ke lantai sepuluh ketika wanita Congsam itu tiba-tiba bertanya, Junior. Apakah kamu benar-benar murid baru? Zhuawan terkejut sesaat, tetapi segera setelah itu, dia tersenyum dan berkata, dijamin asli. Kalau tidak, bagaimana mungkin junior bahkan tidak mengetahui distribusi menara budidaya dan perlu bertanya kepada senior. Mendengar ini, wanita Congsam itu terkejut. Segera setelah itu, dia mengatupkan giginya dan berkata, bisakah kamu memberitahuku namamu? Zhuawan. Suara acuh-ta'acuh memasuki telinga wanita Congsam itu. Segera setelah itu, sosok Zhuawan berjalan menuju bagian dalam ruang tamu. Saat wanita Congsam itu melihat ke belakang sosok itu, sedikit ketidakhadiran muncul di matanya. Mulutnya bergumam, Zhuawan. Nama ini sepertinya familiar. Ketika sosok Zhuawan akhirnya menghilang dari pandangan wanita Congsam itu, mata indah wanita Congsam itu tiba-tiba terfokus. Dia hampir berteriak karena terkejut. Dia akhirnya tahu kenapa nama Zhuawan begitu familiar. Pasalnya, hari ini ada berita yang cukup sensasional yang sepertinya tokoh utamanya bernama Zhuawan. Dikatakan bahwa Zhuawan adalah siswa baru nomor satu tahun ini. Kekuatannya tidak dapat diduga. Elit pengadilan luar, Hei Tao, awalnya ingin merebut poin kontribusi Zhuawan. Namun, pada akhirnya, dia dikalahkan oleh Zhuawan dan poin kontribusinya malah direbut. Selain itu, anggota pavilion Kaisar, Dutau dan delapan lainnya, ditekan oleh Zhuawan. Tanpa kecuali, poin kontribusi mereka diambil. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah pengadilan luar seorang siswa baru merebut poin kontribusi dari siswa lama. Oleh karena itu, ketika hal ini terjadi, beritanya seperti banjir dan binatang buas, menyebar dengan ganas ke seluruh pelataran luar. Bahkan wanita Congsam pun pernah mendengar nama Zhuawan. Namun, wanita Congsam itu tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertemu langsung dengan siswa baru yang menjadi pusat opini publik. Wanita Congsam itu tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hati dan perasaannya saat ini. Mengenai pemikiran batin wanita Congsam, Zhuawan tentu saja tidak tahu. Saat ini dia sedang menaiki tangga, selangkah demi selangkah, menuju puncak menara. Begitu dia menaiki tangga, Zhuawan merasakan energi es dan api yang sangat melonjak. Energi es dan api ini mengalir ke dalam tubuhnya dan mengalir di sepanjang garis meridiannya. Meskipun pada awalnya dia tidak terbiasa, Zhuawan secara bertahap merasakan perasaan nyaman di sekujur tubuhnya. Selain itu, Zhuawan juga menemukan bahwa meridian di tubuhnya benar-benar merasakan sedikit kehalusan di bawah aliran energi es dan api. Tampaknya apa yang dikatakan dekan itu benar. Energi es dan api ini memang memiliki efek ajaib dalam melemahkan meridian. Lagi pula, Zhuawan hanya ada di tangga sekarang. Energi es dan api yang bersentuhan dengannya adalah yang paling dangkal. Jika Zhuawan memasuki kamar pribadi, dia akan bersentuhan dengan esensi energi es dan api. Efek tempernya pasti akan jauh lebih kuat. Deng! Deng! Mengikuti tangga menuju puncak menara, Zhuawan juga menemukan bahwa semakin tinggi dia pergi, semakin padat energi es dan api, semakin baik efek temper pada meridiannya. Dengan sangat cepat, Zhuawan mencapai lantai 10. Lantai 10 juga memiliki ruang tamu. Di sekeliling ruang tamu ada pintu batu setinggi beberapa kaki. Di sisi kanan pintu batu terdapat lubang kunci kecil. Lubang kunci ini harus menjadi tempat memasukkan kunci giyok. Kunci giyok yang sesuai berhubungan dengan pintu batu yang sesuai. Selain itu, Zhuawan juga menemukan bahwa ada cukup banyak sosok yang duduk bersila di ruang kosong di ruang tamu. Aura tokoh-tokoh ini sangat kuat dan luas. Budidaya mereka pada dasarnya berada di alam Golden Exalt dan yang terkuat bahkan telah mencapai puncak alam Golden Exalt. Mungkin karena mereka mengetahui ada seseorang yang datang, sosok-sosok ini perlahan membuka mata mereka dan mengarahkan pandangan mereka ke arah Zhuawan. Ketika mereka melihat bahwa Zhuawan baru berada pada tahap akhir dari alam yang maha tinggi, jejak keheranan muncul di mata mereka. Jelas sekali, menurut pendapat mereka, alam maha tinggi sebenarnya naik ke lantai 10. Agak aneh. Sampah alam makhluk tertinggi ternyata berani datang ke ruang tamu di lantai 10 untuk mengambil energi es dan api secara cuma-cuma. Kamu punya nyali. Suara mengejek terdengar, menyebabkan mata Zhuawan sedikit menyipit. Dia menoleh dan segera mengarahkan pandangannya pada seorang pria. Pria ini mengenakan jubah hitam dan memiliki rambut pendek berwarna coklat kehijauan. Usianya sekitar 27 atau 28 tahun. Pada saat ini, dia sedang melihat Zhuawan dengan ekspresi mengejek, seolah-olah dia sedang melihat lelucon. Aura pria ini tergolong relatif rendah di antara sekelompok orang di ruang tamu. Kultifasinya berada di sekitar tahap awal alam Golden Exalt. Bebaskan energi es dan api. Bagaimana apanya? Zhuawan dengan acuh tak acuh bertanya pada pria itu. Pria berambut hijau, yang awalnya memiliki ekspresi mengejek, tidak menyangka Zhuawan tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu. Wajahnya membeku, dan sedikit keheranan muncul di matanya. Namun, dengan sangat cepat, kemarahan muncul di wajahnya. Dia merasa pemuda di depannya ini sedang menggodanya. Pria berambut hijau itu berdiri dengan tatapan dingin dan berkata dengan ekspresi dingin, apakah kamu menggodaku dengan menanyakan pertanyaan yang kamu sudah tahu jawabannya? Menggodamu, aku tidak bermaksud begitu. Hanya saja saya belum tahu apa maksudnya memuat energi es dan api secara gratis. Zhuawan sedikit mengernyit dan berkata sambil mengerutkan kening. Melihat ekspresi Zhuawan, pria berambut hijau itu tahu bahwa Zhuawan tidak berbohong. Matanya berkedip ketika dia berkata, sepertinya kamu tidak tahu apa-apa. Mungkinkah kamu adalah siswa baru yang baru bergabung di akademi kali ini? Zhuawan menganggup dan tidak menyangkalnya. Laki-laki lain di ruang tamu, yang sedang duduk bersilah, mengungkapkan ekspresi pengertian. Pantas saja pemuda ini tidak tahu apa-apa. Ternyata dia adalah anak sapi yang baru lahir. Seorang siswa baru sebenarnya berani datang ke lantai 10 untuk mengambil energi es dan api. Aku sangat mengagumi keberanianmu. Namun, sikapmu barusan tidak terlalu baik, jadi suasana hatiku sedang tidak baik. Sebagai seniormu, aku harus memberimu pelajaran. Melihat pria berambut hijau berjalan perlahan, rasa dingin di mata Zhuawan menjadi semakin dingin. Dia, Zhuawan, tidak pernah memprovokasi pria berambut hijau ini. Namun pria berambut hijau ini sebenarnya ingin memberinya pelajaran tanpa membedakan mana yang benar dan yang salah. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa Zhuawan adalah orang yang penurut? Anak, sebelum saya membahasnya dengan Anda, izinkan saya memberi tahu Anda apa artinya memuat energi es dan api secara gratis. Oin kontribusi yang kami miliki tidak cukup untuk membayar kamar di lantai 10, tetapi energi es dan api di ruang tamu ini saja sudah sebanding dengan kepadatan kamar di lantai pertama. Secara umum, siswa yang maha tinggi tidak memiliki kualifikasi untuk memuat energi es dan api secara bebas di lantai 10. Jadi, Anda sudah melewati batas. Jika Anda mengerti, langkah selanjutnya adalah senior mendidik juniornya. Saat dia berbicara, pria berambut hijau itu tiba di depan Zhuawan, rasa dingin di matanya semakin intens. Dia awalnya adalah anggota terlemah di lantai ini. Biasanya, dia takut memuat energi es dan api secara cuma-cuma di sini. Menghadapi situasi seperti itu, pria berambut hijau itu sudah lama menahan amarahnya di dalam hatinya. Tapi sekarang, seorang anak yang maha tinggi dengan tingkat pengolahan yang lebih rendah darinya telah datang. Oleh karena itu, dia bersiap untuk melampiaskan kemarahan di hatinya pada Zhuawan. Saya mengerti. Zhuawan mengangguk, berpura-pura serius. Jadi begitulah keadaannya. Tak heran ia bisa melihat banyak penggarap duduk bersila di ruang tamu di setiap lantai saat ia menaiki tangga. Ternyata mereka memuat energi es dan api yang mengalir keluar dari ruangan secara gratis. Namun, meski ruang tamunya cukup besar, ada lebih banyak siswa di akademi. Dapat dikatakan bahwa jumlah biksu terlalu banyak dan terlalu sedikit bubur. Tanpa tingkat kekuatan tertentu, sangat mustahil untuk memuat tempat yang bagus secara cuma-cuma. Kultifasi Zhuawan baru berada pada tahap akhir dari tahap yang maha tinggi, tetapi dia telah mencapai lantai 10. Di mata pria berambut hijau dan yang lainnya, dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Mungkin, meski pria berambut hijau itu tidak bergerak, yang lain akan melakukannya. Lagi pula, di mata mereka, tindakan Zhuawan melewati batas. Sikap tenang Zhuawan membuat pria berambut hijau itu sedikit terkejut. Namun, dia mencibir dalam hatinya, berpikir bahwa Zhuawan hanya memaksakan dirinya untuk tenang. Apakah kamu mengerti? Saya khawatir Anda sama sekali tidak memahami situasi saat ini. Saat dia berbicara, aura pria berambut hijau itu meledak hingga ekstrim. Kemudian, dia mengepalkan tangan kanannya dan mengayunkannya ke arah Zhuawan. Kekuatan pukulan ini sungguh luar biasa. Jika seorang kultifator alam agung biasa terkena dampaknya, mereka pasti akan terluka parah. Dia benar-benar anak sapi yang baru lahir. Dia benar-benar ketakutan saat itu juga. Melihat tinju pria berambut hijau itu menghampirinya, Zhuawan tidak mengambil sikap bertahan apapun. Dia hanya berdiri di sana dengan acuh-ta'acuh dan melihat energi tinju yang mengalir ke arahnya. Di mata orang lain di ruang tamu, pemuda alam tertinggi ini mungkin ketakutan konyol. Ketika semua orang membayangkan Zhuawan akan terluka parah, mereka melihat Zhuawan perlahan mengulurkan tangannya dan mencubit tangan kanan pria berambut hijau itu. Kemudian, Zhuawan tiba-tiba memutarnya, dan suara retakan tulang bergema di ruang tamu. Ah! Segera setelah itu, jeritan menyedihkan terdengar. Selanjutnya, pria berambut hijau, yang awalnya penuh percaya diri dan arogansi, wajahnya berubah menjadi ungu. Tangan kanannya sudah dipelintir dengan sudut tidak beraturan, dan dipegang di tangan Zhuawan. Orang-orang di ruang tamu yang semula penuh ejekan terdiam. Bahkan cibiran di wajah mereka menjadi kaku saat mereka menatap kosong pada pemandangan ini. Budidaya pria berambut hijau berada pada tahap awal alam kemuliaan emas. Meskipun dia berada di posisi terbawah dalam grup, itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi kultifator alam tertinggi tahap akhir. Tapi sekarang, kultifator alam tertinggi tahap akhir, yang seharusnya dihancurkan, malah berdiri di tempat. Di sisi lain, tangan pria berambut hijau itu telah remuk dan dia berteriak dengan sedih. Senior, apakah kamu tidak ingin berurusan denganku? Apa yang sedang terjadi sekarang? Kenapa kamu belum berurusan denganku? Suara Zhuawan sangat tenang sambil mencubit tangan kanan pria berambut hijau itu. Suaranya perlahan terdengar di ruang tamu, menyebabkan banyak orang menyipitkan mata. Tampaknya mahasiswa baru di alam maha tinggi tahap akhir ini tidaklah sederhana. Dia benar-benar bisa mengalahkan kultifator Golden Exalt Realem tahap awal dengan mudah. Pria berambut hijau itu tidak bisa menjelaskan penderitaannya. Dia tidak menyangka bahwa Zhuawan, yang menurutnya adalah kesemek yang lembut, akan berubah menjadi orang yang sulit dipecahkan. Bukan saja dia tidak mendapatkan keuntungan apapun, tapi dia juga mendapat masalah. Muda, aku hanya bercanda tadi. Saya hanya bercanda. Jangan menganggapnya terlalu serius. Tolong biarkan aku pergi. Pria berambut hijau itu dengan cepat memohon ampun. Enyah. Zhuawan tidak bisa diganggu dengan pria sombong berambut hijau itu. Dia menendang pinggangnya, menyebabkan pria berambut hijau itu mundur puluhan langkah. Kemudian, Zhuawan melihat ke pintu batu di sekitarnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Adapun pria berambut hijau, setelah Zhuawan melepaskan tangannya, dia buru-buru menutupi lengan kanannya yang terkilir dan meninggalkan lantai 10 dengan sedih. Mengambil kunci giok dari cincin rohnya, dia memperhatikan bahwa kunci giok itu diukir dengan angka 37. Jelas sekali, kunci giok ini adalah kunci menuju ruangan ke-37. Ketika Zhuawan mengeluarkan kunci giok, sekelompok orang di ruang tamu menyipitkan mata, menyebabkan keributan. Awalnya, mereka mengira Zhuawan naik ke lantai 10 untuk memuat energi es dan api secara gratis. Tapi sekarang, Zhuawan mengeluarkan kunci giok ke pintu batu. Mereka tahu bahwa mereka salah. Orang ini tidak ada di sana untuk memuat energi es dan api secara cuma-cuma. Dia ada di sana untuk memasuki kamar lantai 10. Saat ini, banyak orang di ruang tamu memperlihatkan ekspresi serakah. Poin kontribusi yang dibutuhkan untuk memasuki lantai 10 terlalu banyak. Mereka tidak memiliki banyak poin kontribusi untuk dibelanjakan di kamar lantai 10. Jadi, mereka hanya bisa memuat energi es dan api dengan cara ini. Adapun orang-orang yang ingin merampok kamar di lantai 10, mereka tidak memikirkannya. Namun, mereka yang bisa membuka kamar di lantai 10 semuanya adalah orang jenius yang menakutkan di pengadilan luar. Yang terlemah di antara mereka berada pada tahap awal alam yang mulia surgawi. Kalaupun mereka mau, mereka tidak punya nyali. Namun, pemuda di depan mereka jelas-jelas adalah murid baru yang tidak tahu apa-apa. Meskipun dia memiliki kekuatan, dia tidak memiliki latar belakang apapun. Menyambar anak sapi yang baru lahir seperti ini tidak memerlukan usaha apapun. Mereka bahkan tidak perlu khawatir tentang latar belakang besar di belakangnya yang menimbulkan masalah. Melihat sekeliling pintu batu di depannya, Zuowen dengan cepat menemukan kamar ke-37. Namun, saat Zuowen hendak mengeluarkan kunci giyok dan membuka kamar ke-13, tiga suara siulan tiba-tiba datang dari belakangnya. Hmm. Zuowen sedikit mengernyit. Dia tiba-tiba merasakan bahwa di antara sekelompok orang di ruang tamu, sebenarnya ada tiga orang yang bergegas ke arahnya. Apalagi aura ketiga orang ini sangat kuat, jauh lebih kuat dibandingkan aura pria berambut hijau. Mereka sebenarnya adalah praktisi seni bela diri kuno di puncak alam yang mulia emas. Dengan menghentakkan kakinya, Zuowen seperti ikan yang gesit saat dia langsung menghindar ke samping, menghindari serangan tiga pria di belakangnya. Kemudian, Zuowen perlahan berbalik dan menatap dingin ketiga pria di depannya yang meleset. Sebenarnya itu adalah tiga bersaudara, Ling Su, Ling Yi, dan Ling Huan. Saya tidak menyangka mereka bertiga akan bergerak. Omong kosong, pemuda di alam tertinggi ini memiliki kunci giyok untuk sebuah ruangan. Meskipun kekuatan bertarungnya tidak lemah, dia hanya berada di alam tertinggi. Apalagi dia adalah mahasiswa baru dan tidak memiliki latar belakang apapun. Siapa yang bisa menahan godaan untuk merampoknya? Bisikan terdengar di ruang tamu. Orang-orang lainnya, yang awalnya siap untuk bergerak, menjadi tenang setelah melihat ketiga bersaudara itu dan menekan kegelisahan di hati mereka. Ketiga bersaudara itu adalah yang terkuat di antara sekelompok orang di tingkat ke-10. Mereka berada di puncak alam yang mulia emas dan tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka. Serahkan kunci giyoknya dan keluar dari tingkat ke-10. Kakak laki-laki tertua, Ling Su, perlahan keluar dan menatap Zuowen dengan dingin. Awalnya, mereka bertiga tidak tertarik dengan pertarungan antara Zuowen dan pria berambut hijau. Setelah menonton sebentar, mereka masing-masing kembali ke tempat duduknya masing-masing untuk berkultivasi. Namun, pada saat ini, Zuowen mengeluarkan kunci giyok ke kamar dan akhirnya menarik perhatian ketiga bersaudara itu. Bahkan, mereka seraka akan hal itu. Pemuda di depan mereka hanyalah seorang siswa baru dan budidayanya hanya pada tahap lanjutan dari alam tertinggi. Namun, dia memiliki kunci giyok ke kamar itu. Ini adalah umpan yang sangat menggiurkan bagi ketiga bersaudara itu. Bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan untuk memasuki ruangan secara gratis. Serahkan kunci giyok itu padamu. Keluar dari kamar, Zuowen menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Ling Su menganggup dan berkata dengan arogan, Jangan bilang kamu tidak mengerti kata-kataku. Jika Anda tidak ingin kehilangan lengan atau patah kaki, sebaiknya serahkan kunci giyoknya. Saya tidak ingin menyanyiakan energi saya. Ling Yi dan Ling Hao berdiri di kedua sisi Ling Su dengan tangan bersilang. Mereka menatap Zuowen dengan acu-ta'acu, seolah-olah mereka yakin Zuowen akan dikalahkan. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Bagaimana kamu bisa mengatakannya secara alami ketika kamu ingin mengambil sesuatu dengan paksa. Kulitmu telah mencapai tingkat yang baru. Zuowen tiba-tiba mengejek. Mata ketiga bersaudara itu menjadi gelap. Ling Su menghentakkan kakinya dan berkata, Sepertinya kamu menolak bersulang hanya karena terpaksa meminumnya. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Dengan itu, Ling Su menghentakkan kakinya dan langsung menyapu ke arah Zuowen. Aura menakutkan keluar dari punggungnya dan berubah menjadi elang raksasa dengan sayap terbentang. Mata tajam elang itu menatap dingin ke arah Zuowen, seolah Zuowen adalah mangsanya. Ling Yi dan Ling Hao tidak bergerak. Ling Su berada di puncak alam kemuliaan emas, sedangkan Zuowen hanya berada pada tahap lanjutan dari alam tertinggi. Ini adalah pertarungan tanpa ketegangan apapun. Mereka semua tahu bahwa Zuowen pasti akan kalah. Ledakan. Kehendak iblis yang menakutkan tiba-tiba menyembur keluar dari tubuh Zuowen. Kemudian, Zuowen segera memasuki alam bedefilmen tingkat pertama. Kehendak iblis yang mengerikan itu muncul dan berubah menjadi iblis pembunuh yang tak terhitung jumlahnya. Melihat Zuowen, yang auranya tiba-tiba melonjak, mata Ling Su sedikit berubah. Dia tidak menyangka bahwa pemuda dihadapannya akan memiliki kehendak iblis yang begitu kuat. Penggarap setan. Bergumam pelan, serangan Ling Su telah mendarat. Elang raksasa di belakangnya menjerit nyaring dan tiba-tiba turun dari langit, terbang menuju Zuowen. Cakarnya yang tajam menyelimuti Zuowen, seolah ingin mencabik-cabik Zuowen. Mati. Zuowen melontarkan kata ini dengan acuh-ta'acuh. Kemudian, kehendak pembantaian iblis yang mengerikan muncul. Dia mengulurkan tangannya dan membentuk tangan berwarna merah darah seperti gunung, menggenggam elang raksasa di tangannya. Terdengar ratapan. Sosok raksasa itu terjebak di tangan berwarna merah darah dan tidak mampu melepaskan diri. 2014. Enyah. Berengsek. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Murid Ling Su mengerut. Dengan suara gemuruh, aura di tubuhnya melonjak. Dia mengatupkan kedua tangannya dan Yuan Li yang menakutkan muncul. Tiba-tiba, bayangan elang yang tak terhitung jumlahnya muncul dan membentuk pertahanan di depannya. Merusak. Suara acuh-ta'acuh Zuowen terdengar. Kemudian, tangan merah tua yang menakutkan itu menghancurkan segalanya seperti master setinggi 10 ribu kaki. Pertahanan bayangan elang tidak dapat bertahan lama sebelum hancur sedikit demi sedikit. Menyembur. Ling Su memuntahkan seteguk darah dan terbang keluar. Wajahnya sepucat salju. Zuowen tidak berniat melepaskan Ling Su. Dengan lambayan tangan kanannya, tangan merah itu menyapu dan mencubit Ling Su. Kakak laki-laki. Ling Yi dan Ling Huan meraung saat mereka bergegas keluar. Yuan Power yang mengerikan melonjak dalam upaya menyelamatkan Ling Su, yang terjepit oleh tangan merah itu. Tatapan Zuowen dingin. Dengan hentakan kakinya, dua tangan besar berwarna merah darah tersapu. Ling Yi dan Ling Hao sedikit lebih lemah dari Ling Su, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk menahan genggaman tangan besar berwarna merah darah itu. Mereka ditangkap oleh tangan besar berwarna merah darah dalam beberapa gerakan. Seluruh Aola menjadi sunyi senyap. Para siswa yang hendak bergerak membeku di tempat seolah-olah seember air dingin telah disiramkan ke tubuh mereka. Mereka tidak menyangka kekuatan Zuowen begitu menakutkan. Tiga bersaudara, Ling Su, Ling Yi, dan Ling Huan, berada di puncak alam kemuliaan emas. Namun, mereka bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun dari pemuda di alam maha kuasa tingkat lanjut dan ditangkap hidup-hidup. Beberapa siswa yang hendak bergerak bersuka cita dalam hati mereka. Untungnya, mereka tidak bertindak gegabuh. Jika tidak, keadaan mereka akan lebih buruk daripada ketiga bersaudara itu. Terlalu lemah. Kalian bertiga hanya punya kekuatan sebanyak ini dan kalian berniat merebut kunci giyok dariku. Dari mana kalian bertiga mendapatkan kepercayaan diri. Zuowen menatap ketiga bersaudara itu, yang dicubit oleh tangan merah tua itu, dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Ling Su dan dua lainnya jauh lebih lemah dari Hei Tao dan Du Tao. Meskipun mereka semua berada di puncak alam yang mulia emas, mereka hanya sedikit lebih kuat dari yang mulia emas puncak biasa. Namun, Hei Tao dan Du Tao keduanya memiliki kecakapan bertarung seperti yang mulia surgawi tahap awal. Jelas sekali, di dalam akademi luar, meskipun tingkat kultivasi seseorang sama, masih ada kesenjangan besar antara kekuatan bertarung mereka. Beberapa orang bisa dengan santai melompati level untuk bertarung, sementara yang lain hanya bisa membiarkan orang lain melompati level untuk bertarung. Kesenjangannya bukan jenis yang besar. Kelopak mata ketiga bersaudara Ling Su bergerak-gerak saat jejak penyesalan muncul di mata mereka. Jika mereka tahu bahwa kekuatan bertarung pemuda di hadapan mereka ini begitu menakutkan, mereka tidak akan pernah memprovokasi Zuawan bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Muda, di masa depan, kami tidak akan berani memprovokasi Anda lagi. Tolong lepaskan aku. Ling Su menguatkan dirinya dan hanya bisa mengakui kekalahan. Pada awalnya, kalian bertiga melihat bahwa kultivasi saya rendah dan berpikir bahwa saya adalah orang yang penurut. Sekarang Anda berpikir bahwa saya adalah orang yang penurut, Anda memohon belas kasihan. Bagaimana bisa ada hal yang begitu mudah dalam hal ini? Dunia, Zuawan berkata dengan dingin. Lalu apa yang kamu inginkan? Wajah Ling Su pucat saat dia bersiap untuk bertanya lagi. Tatapan Zuawan sangat tenang saat dia melanjutkan, serahkan poin kontribusi Anda dan keluar dari tingkat ke-10. Jika tidak, saya tidak keberatan mematahkan lengan dan kaki Anda. Mendengar ancaman telanjang Zuawan, mata ketiga bersaudara Ling Su berkedip dan wajah mereka sangat jelek. Kalimat ini persis sama dengan yang dikatakan Ling Su sebelumnya. Jelas sekali, Zuawan membalas Budi. Apa, Anda tidak ingin menyerahkannya? Suara Zuawan tiba-tiba menjadi dingin. Segera, kekuatan tangan merah tua itu menjadi sangat menakutkan, menyebabkan ketiga saudara Ling Su tanpa sadar menangis kesakitan. Kami akan menyerahkannya. Ayo kita pergi. Ketiga saudara laki-laki Ling Su berkeringat dingin saat mereka berkata dengan tergesa-gesa. Zuawan mengangguk. Dengan lambayan tangan kanannya, tangan merah tua yang memegang ketiga saudara Ling Su mengendur. Ketiga Ling Su bersaudara jatuh ke tanah dan menangis kesakitan. Serahkan. Zuawan mengambil langkah besar ke depan ke arah ketiga bersaudara Ling Su dan berkata dengan acuh-ta'acuh sambil mengulurkan tangan kanannya. Trio Ling Su saling bertukar pandang. Semuanya mengungkapkan ekspresi pahit saat mereka dengan patuh menyerahkan poin kontribusi di tangan mereka kepada Zuawan. Bagaimanapun, mereka saat ini berada dalam posisi yang lebih kuat dan mereka tidak berani melanggar permintaan Zuawan. Meskipun tidak ada seorang pun yang diizinkan membunuh siapapun di Akademi, jika seseorang menggunakan cara curang untuk melumpuhkanmu, bahkan Akademi pun tidak akan terlalu memperhitungkan masalah ini. Bagaimanapun, tidak dapat dihindari bahwa akan ada gesekan antar petani. Jika terjadi gesekan maka akan timbul luka-luka. Selama tidak ada yang terbunuh, Akademi tidak akan ikut campur dalam urusan orang lain. Setelah menyerahkan semua poin kontribusi mereka kepada Zuawan, ketiga saudara Ling Su meninggalkan tingkat ke-10 dengan ekor di antara kaki mereka. Mereka tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Terlebih lagi, Ling Su dan dua lainnya memang miskin. Ketiganya hanya memiliki total 6.000 poin kontribusi. Bagi Zuawan, jumlah poin kontribusi ini sangatlah kecil. Siapa lagi yang menginginkan kunci giyok ini? Zuawan melihat sekeliling ruang tamu dengan tata pandingin. Seketika, seluruh ruang tamu menjadi sunyi. Tidak ada yang menjawab dan semua orang tetap diam. Lelucon yang luar biasa. Bahkan ketiga bersaudara Ling Su dikalahkan oleh orang ini. Beraninya mereka bersaing dengan orang ini. Bukankah itu berarti meminta penghinaan? Melihat semua orang di ruang tamu terdiam, sudut mulut Zuawan sedikit melengkung. Tampaknya mengalahkan ketiga Ling Su bersaudara dengan cara yang menggelegar memiliki efek jera yang besar. Aku ingin kunci giyokmu ini. Tiba-tiba, dengusan dingin terdengar dari pintu masuk tangga menuju lantai 10, menarik perhatian semua orang di ruang tamu. Buk-buk-buk. Yang terjadi selanjutnya adalah suara langkah kaki yang jelas di tangga. Sosok cantik perlahan muncul di hadapan semua orang. Wanita ini berusia sekitar 25 tahun. Dia mengenakan sutra kuning dan kulitnya sedikit montok. Sosoknya anggun dan mempesona. Seluruh tubuhnya memancarkan aura dewasa dan menggoda. Menarik perhatian banyak orang. Bahkan banyak orang di ruang tamu yang memperlihatkan rasa tergila-gila di matanya saat melihat sosok cantik tersebut. Apalagi ada sekelompok orang yang mengikuti di belakang wanita ini. Semuanya penuh energi dan pelipisnya menonjol. Jelas sekali, mereka bukanlah orang biasa. Setelah Zuawan dengan acu-ta'acu menatap wanita berbaju kuning itu, tatapannya tertuju pada seorang pria dengan tatapan kurang ajar di sampingnya. Rasa dingin muncul di tatapannya dan itu sangat dingin. Ini karena Zuawan tidak asing dengan pria kurang ajar ini. Itu adalah Dutau, orang yang mengambil poin kontribusi mahasiswa barunya di alun-alun di luar ruang belajar dekan. Namun, Dutau ini pada akhirnya mengalami kerugian ganda. Pada akhirnya, dia dikalahkan oleh Zuawan. Dia tidak hanya mengeluarkan semua poin kontribusi yang dia rebut, bahkan poin kontribusi yang dia miliki sebelumnya semuanya direnggut oleh Zuawan. Setelah melihat Dutau ini, Zuawan sudah mengetahui bahwa sekelompok orang ini tidak datang dengan niat baik. Itu adalah orang-orang dari pavilion Kaisar. Saya tidak menyangka orang ini mengenal orang-orang dari pavilion Kaisar. Orang-orang di ruang tamu segera melihat gambar yang tergambar di jubah sekelompok orang ini. Gambar itu adalah seorang lelaki liar dan sulit diatur dengan kepala terangkat dan menatap ke langit. Tatapannya arogan, seolah-olah dia sedang memprovokasi surga. Gambar ini adalah simbol dari pavilion Kaisar. Itu juga merupakan gambaran yang harus dikenakan oleh semua anggota pavilion Kaisar dalam jubah mereka. Setelah mengenali identitas kelompok orang ini, ketakutan muncul di mata semua orang. Pengaruh pavilion Kaisar di Akademi Luar tidaklah kecil. Ada banyak ahli sebanyak awan di sekte tersebut. Itu bukanlah sesuatu yang bisa disinggung oleh siswa biasa. Junior Zuawan, sepertinya ini benar-benar suatu kebetulan. Kami baru saja pergi belum lama ini dan kami sudah bertemu lagi. Du Tao, yang berada di samping wanita berjubah kuning, menatap Zuawan dengan kebencian saat dia berbicara dengan nada ambigo. Itu benar. Ini benar-benar suatu kebetulan. Kami masih harus berterima kasih kepada Senior Du Tao atas poin kontribusi sebelumnya. Sekarang Senior Du Tao ada di sini lagi. Saya yakin Anda memiliki cukup banyak poin kontribusi. Apakah Anda berencana untuk menghadiahkannya kepada Junior? Zuawan mengejek. Berderak. Du Tao mengepalkan tangannya saat matanya memerah. Zuawan ini menjadi semakin keterlaluan. Dia justru berani mengejeknya di depan wajahnya. Hal ini menyebabkan Du Tao menjadi marah karena malu. Jadi bocah ini murid baru nomor satu, Zuawan. Konon bocah ini merampas poin kontribusi Hei Tao dan Du Tao. Bahkan Hei Tao dan Du Tao bukanlah tandingan bocah ini. Pantas saja ketiga spirit void bersaudara kalah begitu mengenaskan. Semua orang di ruang tamu akhirnya menunjukkan pemahaman di wajah mereka. Pantas saja kekuatan murid baru ini begitu menakutkan. Jadi ternyata dialah Zuawan yang dibicarakan semua orang. Juga, Du Tao ini membawa orang-orang dari pavilion kaisar ke sini. Kemungkinan besar, mereka tidak datang ke sini dengan niat baik. Hal ini terutama terjadi pada wanita berjubah kuning yang memimpin. Kekuatannya tidak dapat diduga. Banyak orang di sini tidak dapat melihat basis kultivasinya. Alasannya kemungkinan besar karena basis budidayanya jauh melampaui basis mereka. Meskipun wanita ini memiliki penampilan yang menawan, kemungkinan besar dia adalah bunga mawar berduri. Meskipun dia cantik, dia tidak mudah untuk disentuh. Sentuhan saja akan menyebabkan seseorang terluka. Saya dengar Anda merebut poin kontribusi Du Tao. Wanita berjubah kuning itu tiba-tiba menghentakkan kakinya. Mata indahnya melengkung membentuk lengkungan berbahaya saat dia berbicara dengan nada acuh-ta'acuh. Dia merampas poin kontribusi kita, murid baru. Mungkinkah kita tidak bisa merebutnya juga? Zuawan menunjuk ke arah Du Tao sambil menjawab dengan dingin. Wanita berjubah kuning itu mengangguk. Apa yang kamu katakan masuk akal? Karena Du Tao merampas poin kontribusi kalian para siswa baru, kalian para siswa baru tentu saja dapat merebut poin kontribusi Du Tao juga. Namun, ada satu hal yang Anda abaikan. Du Tao adalah anggota pavilion kaisar kami. Anda memukuli anggota pavilion kaisar kami dan bahkan merampas poin kontribusinya. Ini adalah provokasi terhadap pavilion kaisar kita. Arti perkataan wanita berjubah kuning itu sangat jelas. Zuawan tidak salah dalam merebut poin kontribusi Du Tao. Namun, Du Tao adalah anggota pavilion kaisar. Zuawan mencibir, sungguh menggelikan. Maksudmu aku harus diculik oleh anggota pavilion kaisarmu dan tidak boleh membalas. Itu wajar saja. Wanita berjubah kuning itu menjawab secara alami. Oleh karena itu, jika kamu menyerahkan semua poin kontribusimu sekarang, serta kunci giok di tanganmu, berlutut dan minta maaf kepada Du Tao, pavilion kaisar kami tidak akan meneruskan pelanggaranmu kali ini. Ekspresi Zuawan berangsur-angsur menjadi dingin. Wanita berjubah kuning ini benar-benar kejam. Bukankah caranya melakukan sesuatu sama dengan membiarkan pemerintah membakar tempat itu tetapi tidak membiarkan rakyat jelata menyalakan lampunya? Selain itu, permintaan wanita berjubah kuning ini terlalu berlebihan. Bagaimana Zuawan bisa menyetujui permintaan yang tidak adil itu? Sudahkah kamu mempertimbangkannya? Wanita berjubah kuning itu berbicara lagi. Aku sudah mempertimbangkannya. Zuawan menjawab dengan tenang. Bibir wanita berjubah kuning itu melengkung. Sepertinya kamu adalah orang yang cerdas. Kamu harusnya siap menuruti permintaanku, kan? Enyahlah. 1015 Tidak hanya wajah wanita berpakaian kuning itu menjadi kaku, bahkan Dutau dan orang lain di belakangnya pun mengalami sedikit perubahan ekspresi. Bahkan orang lain di ruang tamu pun terdiam. Kekuatan wanita berpakaian kuning itu jelas berada di atas Dutau. Kalau tidak, mustahil bagi Dutau dan yang mulia emas puncak lainnya untuk begitu menghormatinya. Jelas sekali, dia setidaknya adalah yang mulia surgawi awal. Terlebih lagi, posisinya di pavilion kaisar mungkin tidak rendah. Hal ini terlihat dari sikap dan perilaku Dutau dan yang lainnya. Namun, Zuawan tidak memberikan muka apapun kepada wanita itu. Sebaliknya, dia memintanya untuk pergi. Dapat dikatakan bahwa dia sangat arogan dan tidak memiliki keraguan tentang hal itu. Zuawan, saya pikir Anda benar-benar menolak bersulang hanya untuk dipaksa meminum minumannya. Nona Liu Xiang berbaik hati memberi Anda kesempatan untuk meminta maaf. Anda benar-benar mendekati kematian dengan sikap seperti itu. Dutau berdiri dan menunjuk ke arah Zuawan sambil berbicara dengan keras. Aku sedang berbicara dengan tuanmu. Budak anjing, jangan keluar dan menggonggong. Zuawan berkata dengan acuh tak acuh. Dutau tertegun dan langsung marah. Zuawan ini sebenarnya memanggilnya budak anjing. Ini terlalu sombong. Namun, Dutau tidak marah. Dia tahu betapa kuatnya Zuawan. Dengan kekuatannya, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri jika melawan Zuawan. Wajah wanita berpakaian kuning bernama Liu Xiang dipenuhi dengan rasa dingin. Sejak dia lahir, ini adalah pertama kalinya seseorang memintanya tersesat di hadapannya. Sepertinya para siswa baru semakin sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa menjadi sombong hanya karena kamu mendapat peringkat pertama di antara siswa baru? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di halaman luar? Suara Liu Xiang menjadi lebih dingin, sementara tatapannya menjadi lebih tajam. Di saat yang sama, aura mengerikan meledak. Gelombang aura pembunuh turun dari langit. Seolah-olah puluhan ribu kuda melaju ke depan pada saat yang bersamaan. Seluruh ruang tamu tersapu oleh angin yang menakutkan dan kencang, yang menyebar ke segala arah. Banyak orang di ruang tamu mengalami sedikit perubahan ekspresi. Di bawah aura ini, mereka mundur beberapa langkah. Mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Aura Liu Xiang sangat kuat, jauh melampaui puncak yang mulia emas biasa. Wanita ini sebenarnya adalah seniman bela diri yang mulia surgawi tahap awal. Apalagi Liu Xiang sama dengan Hei Tao dan Du Tao. Dia telah melunakan meridiannya berkali-kali di pagoda budidaya, sehingga kapasitasnya untuk energi asal jauh lebih besar daripada para kultifator pada tingkat yang sama. Meskipun budidaya Liu Xiang masih berada pada tahap awal alam yang mulia surgawi, kecakapan bertarungnya jauh lebih unggul daripada Yun Zhongyang dan Master Palem. Bahkan Yuan Zhao, yang berada di tahap peralihan dari alam yang mulia surgawi, belum tentu bisa menjadi tandingan Liu Xiang. Oleh karena itu, setelah Liu Xiang mengeluarkan aura yang kuat, mata Zhuawan menjadi sangat serius. Liu Xiang ini bahkan lebih kuat dari Yuan Zhao. Bahkan jika Zhuawan menggunakan kekuatan bedefilmen tahap kedua, dia mungkin tidak bisa mendapatkan keuntungan sedikitpun darinya. Apakah kamu menyesalinya sekarang? Sayangnya, sudah terlambat bagimu untuk menyesal karena kamu telah menyinggung perasaanku sepenuhnya. Dan menyinggung perasaan saya mengharuskan Anda membayar harga yang sangat mahal. Tubuh halus Liu Xiang perlahan melayang, rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Mata dinginnya menatap Zhuawan, seolah hidup Zhuawan sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Ledakan. Begitu suaranya turun, Liu Xiang melambaikan tangannya yang seperti batu giyok. Tiba-tiba, energi asal yang menakutkan berputar di sekitar tangan kanannya seperti spiral. Kelihatannya sangat menakutkan. Mata Zhuawan berubah serius. Dia juga melontarkan telapak tangan. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura iblis yang menakutkan. Awan darah yang mengepul muncul di atasnya, membuat Zhuawan yang berambut merah darah dan bermata merah terlihat sangat perkasa dan menakutkan. Bang! Saat kedua telapak tangan bertabrakan, kekuatan mengerikan tiba-tiba meledak. Kemudian, gelombang udara berbentuk cincin menyembur keluar dari antara mereka berdua, dan ruang di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda kehancuran yang samar. Kekuatan yang sangat menakutkan. Liu Xiang berada pada tahap awal alam yang mulia surgawi. Adalah satu hal baginya untuk dapat melepaskan serangan yang begitu mengerikan, tetapi bagaimana Zhuawan bisa begitu menakutkan juga. Dia baru berada pada tahap akhir dari alam yang mulia surgawi. Tahap yang maha tinggi. Semua orang di ruang tamu terus-menerus mundur di bawah gelombang udara yang menakutkan. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Mereka tidak dikejutkan oleh Liu Xiang, tetapi oleh Zhuawan. Kultifasi Zhuawan sangat rendah, dan dia dikatakan sebagai murid baru. Dengan kata lain, dia belum mengalami penempaan energi es dan api. Namun, dia mampu mengeluarkan kekuatan tempur yang begitu menakutkan. Begitu dia memasuki pagoda budidaya untuk berlatih selama jangka waktu tertentu, bukankah dia akan mampu menantang surga? Liu Xiang mengerutkan kening. Dia juga sedikit terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Zhuawan. Namun, kekuatannya tidak terbatas pada titik ini. Mata Liu Xiang menyipit saat memikirkan hal ini. Telapak tangan kanannya mengeluarkan energi asal yang bahkan lebih menakutkan. Kemudian, Zhuawan merasakan tekanan di telapak tangan kanannya tiba-tiba meningkat. Seolah-olah ada gunung besar yang menekannya. Hal itu tidak dapat dihentikan. Urk. Setelah mengeluarkan seteguk darah segar, Zhuawan mundur puluhan langkah. Tatapannya sangat suram. Para jenius dari Akademi Luar ini sungguh luar biasa. Setelah menjalani tempering di pagoda budidaya, penguasa surgawi awal ternyata mampu melepaskan kekuatan tempur yang begitu mengerikan. Kekuatan tempur menantang surga yang ditunjukkan oleh para jenius dari Akademi Luar inilah yang menyebabkan Zhuawan saat ini semakin bersemangat untuk memasuki pagoda budidaya untuk berlatih. Dia bertanya-tanya apakah kekuatan tempurnya akan mengalami transformasi yang kuat setelah menjalani penempaan dan baptisan energi es dan api. Huh, kekuatan tempurmu memang cukup kuat. Namun, di hadapanku, itu seperti belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta. Mulut Liu Xiang dipenuhi dengan cibiran saat dia melihat Zhuawan terus mundur. Kakinya yang seperti batu giok dengan lembut mengetuk udara kosong, dan dia langsung tiba di depan Zhuawan. Tangannya yang seperti batu giok melambai sekali lagi. Yuan Power yang mengerikan nampaknya berubah menjadi badai yang hebat, berubah menjadi angin kencang yang menakutkan di depannya. Wajah Zhuawan sedikit merosot dan dia membentuk segel dengan kedua tangannya. Segera, tiga pasang sayap petir muncul dari punggungnya. Zhuawan kemudian berubah menjadi sambaran petir, menghilang dari pandangan Liu Xiang dalam sekejap. Kecepatannya telah meningkat hingga batasnya. Liu Xiang jelas tidak menyangka kecepatan Zhuawan akan melonjak begitu cepat. Kekuatan telapak tangan yang dia keluarkan hanya mengenai udara. Selanjutnya, sambaran petir langsung tiba di depan pintu batu kamar pribadi ke-37. Kunci giok di tangannya dimasukkan dengan kasar ke dalam lubang kunci. Berderak. Suara putaran roda gigi terdengar. Selanjutnya, pintu batu kamar pribadi ke-37 perlahan terbuka. Gelombang energi es dan api yang kaya mengalir keluar dari balik pintu batu. Kamu ingin masuk? Ini tidak akan semudah itu. Liu Xiang berteriak. Kakinya yang seperti batu giok mengetuk udara kosong, dan dia langsung tiba di belakang Zhuawan. Selanjutnya, dia melontarkan telapak tangan. Segera, Yuan Power yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi di sekitarnya, seolah-olah kekuatan dunia mengalir ke telapak tangan ini. Di bawah kekuatan telapak tangan ini, tiba-tiba ia menekan punggung Zhuawan. Kekuatan telapak tangan yang menakutkan. Liu Xiang telah menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan ini. Zhuawan itu akan menderita. Merasakan teror di telapak tangan Liu Xiang, banyak orang di aula terkejut. Mata mereka dipenuhi rasa kasihan saat melihat Zhuawan. Du Tao mencibir. Liu Xiang adalah eksistensi milik Eselon atas pavilion kaisar. Meskipun budidayanya hanya pada tahap awal alam yang mulia surgawi, kekuatan tempurnya memang lebih menakutkan daripada yang mulia surgawi tingkat menengah biasa. Dia dekat dengan ahli yang mulia surgawi tahap akhir. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempur Zhuawan, tidak mungkin dia menjadi lawan Liu Xiang. Kemungkinan besar, dalam serangan ini, pemuda ini akan terluka parah meskipun dia tidak mati. Zhuawan juga merasakan kekuatan telapak tangan yang kuat di belakangnya. Tatapannya sangat serius. Pada akhirnya, dia masih menggunakan kekuatan Bedefilmen tahap kedua. Rambut merah darahnya tumbuh liar hingga ke pinggangnya, dan energi iblisnya melonjak ke langit. Tidak diketahui seberapa kuat dia dari sebelumnya. Mosa. Ki darah yang mengepul berubah menjadi sepuluh tombak darah. Selanjutnya, sepuluh tombak darah ini membentuk penghalang berwarna merah darah di depan Zhuawan, ingin sepenuhnya memblokir kekuatan telapak tangan menakutkan di belakangnya. Gemuruh. Kekuatan telapak tangan seperti surga tiba dalam sekejap, menghantam penghalang berwarna merah darah yang dibentuk oleh sepuluh tombak darah. Setelah itu, kekuatan telapak tangan terhenti sejenak, dan justru momen inilah yang memungkinkan Zhuawan mengambil langkah maju dan memasuki pintu batu. Saat memasuki pintu batu, Zhuawan tidak ragu-ragu untuk menutup pintu batu tersebut. Kekuatan telapak tangan yang menakutkan menghantam pintu batu dengan keras, menyebabkan seluruh lantai sepuluh pagoda budidaya bergetar hebat. Mata indah Liu Xiang menyipit saat dia menatap pintu batu yang tertutup itu. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi gelap dan dingin. Dia tidak menyangka Zhuawan akan begitu licin. Dia sebenarnya memasuki pintu batu tepat di bawah hidungnya. Bajingan kecil yang licik ini bukanlah lawan nona Liu Xiang. Saat ini, dia bersembunyi di dalam kotak seperti seorang pengecut. Du Tao dan yang lainnya datang ke sisi Liu Xiang. Di antara mereka, Du Tao berkata dengan marah. Alis Liu Xiang sedikit berkerut. Tak lama kemudian, dia dengan santai berkata, anak ini juga beruntung kali ini, mengizinkannya bersembunyi di dalam kotak. Namun, saat dia keluar, dia tidak akan seberuntung itu. Maksud nona Liu Xiang adalah, Du Tao bertanya dengan sadar. Tunggu, melihat batas waktu yang tertera di pintu batu kotak anak ini, seharusnya satu bulan. Setelah satu bulan, anak ini akan keluar. Selama satu bulan ini, kami akan menjaga lantai sepuluh. Saat dia keluar, aku akan membuatnya menyesal. Liu Xiang berkata dengan dingin. Saya akan mendengarkan nona Liu Xiang. Du Tao sangat gembira. Mungkin kekuatan tempur Zhuawan akan meningkat selama satu bulan pelatihan di pagoda budidaya ini. Namun, dia sangat jelas tentang kekuatan Liu Xiang. Dia jelas bukan seseorang yang bisa dilawan oleh Zhuawan. Bahkan jika Zhuawan mendapat terobosan dalam satu bulan ini, Du Tao tidak percaya bahwa Zhuawan memiliki kemungkinan mengancam Liu Xiang. Karena, Liu Xiang tidak hanya sangat kuat, tetapi karena dia adalah adik perempuan orang itu, dia memiliki banyak kartu truf penyelamat nyawa yang kuat. Ketika kartu truf itu digunakan, bahkan seorang pik Empyrean tidak akan bisa melakukan apapun pada Liu Xiang, apalagi Zhuawan ini. Ini adalah ruangan dengan warna merah dan biru bergantian. Luas ruangan ini tidak luas, hanya beberapa ratus meter persegi. Area ini sangat luas untuk seseorang. Setelah memasuki pintu batu, inilah pemandangan yang muncul di depan mata Zhuawan. Di tengah ruang bergantian berwarna merah dan biru ini terdapat sajadah. Di bawah sajadah terdapat pola yang agak misterius. Pola ini harus berupa arai. Tangan kanan Zhuawan menutupi dadanya saat dia perlahan sampai ke ruang ini. Baru saja, Liu Xiang memberinya banyak tekanan. Liu Xiang ini jelas merupakan seorang jenius yang terkenal di pengadilan luar. Kalau tidak, mustahil baginya untuk memiliki kekuatan tempur mengerikan di alam Empyrean awal. Liu Xiang, wanita jalang ini, jelas-jelas mencoba memukulku sampai mati. Kata Zhuawan dengan penuh kebencian. Nak, Liu Xiang dan yang lainnya sepertinya bersiap menunggumu di luar selama sebulan. Setelah sebulan, saya khawatir Anda akan mendapat lebih banyak masalah. Hei hei, dipukuli seperti ini oleh seorang wanita, kamu benar-benar membuatku malu. Suara Xiao Hei tiba-tiba terdengar. Suaranya penuh ejekan. 1016. Apakah kamu masih punya waktu satu bulan? Terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya Anda memasuki Menara Budidaya untuk berlatih. Efek penyempurnaan meridian Anda kali ini pasti akan menjadi yang terbaik. Pada saat itu, kekuatan tempurmu pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Setelah sebulan, Anda mungkin tidak lagi takut pada Liu Xiang. Xiao Hei berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, Zhuawan menganggupkan kepalanya. Segera setelah itu, dia sampai di sajadah di kamar pribadi. Energi api dan es di ruang pribadi sangat padat, dan sajadah merupakan area dengan energi api dan es terpadat di ruang pribadi. Berjalan ke sajadah di tengah ruangan, Zhuowen perlahan duduk di atasnya. Segera, energi yang menakutkan, panas dan dingin, mengalir tanpa henti ke dalam tubuhnya, mengalir di sepanjang meridiannya dan beredar kemana-mana. Efek temper dari energi api dan es memang sangat bagus. Setelah hanya beredar di sekitar tubuh Zhuowen satu kali, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa meridiannya tampak sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Energi api dan es ini memang sangat misterius. Efek tempurnya sebenarnya sangat bagus. Ketika dia merasa meridiannya lebih kuat dari sebelumnya, mata Zhuowen berkedip dengan cahaya terang, dan wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Menurut efek ini, setelah satu bulan, meridiannya pasti akan menjadi lebih kuat beberapa kali lipat di bawah pengaruh penempaan ini, dan bahkan mungkin dapat berkembang pesat untuk menampung lebih banyak energi asal. Duduk bersila di atas sajadah, Zhuowen membalik tangan kanannya dan mengeluarkan tablet batu giok dengan ukiran tanda misterius di atasnya. Tablet giok ini adalah tablet giok pertama yang diperoleh siswa baru terbaik di Gua Seribu Binatang. Pada saat itu, ketika Zhuowen memperoleh tablet giok ini, tanda setan di pipinya menunjukkan reaksi yang aneh. Saat itu, dia curiga bahwa tanda pada tablet giok itu tidak biasa. Namun, setelah meninggalkan Gua Seribu Binatang, sepuluh siswa baru teratas langsung dibawa pergi oleh dekan. Setelah itu, banyak hal yang terjadi. Oleh karena itu, Zhuowen tidak punya waktu untuk mempelajari rune pada tablet giok. Sekarang setelah dia memasuki Menara Budidaya, Zhuowen akhirnya punya waktu untuk mempelajari rune pada tablet giok dengan benar. Xiaohei, bisakah Anda mengetahui asal-muasal rune ini? Zhuowen tiba-tiba bertanya. Saat ini, Xiaohei sedang berdiri di bahu Zhuowen. Mata kecilnya menatap tablet giok di tangan Zhuowen dengan tatapan serius. Matanya berkedip dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Setelah merenung sejenak, Xiaohei berkata dengan sungguh-sungguh, tanda jimat pada token giok ini sangat aneh. Sebenarnya ada jejak aura orang suci di dalamnya. Mungkinkah itu adalah prasasti orang suci? Prasasti suci, apa itu? Zhuowen bertanya dengan heran. Yang disebut Sein Rune sebenarnya adalah kekuatan dan hukum para suci. Itu adalah kekuatan mengerikan yang sesuai dengan hukum langit dan bumi. Biarkan saya begini. Setiap serangan Sein dapat meninggalkan Sein Rune yang begitu kuat dan aneh di dunia. Dalam arti tertentu, Sein Rune seharusnya mewakili serangan Sein, kata Xiaohei dengan ekspresi serius. Mendengar ini, mata Zhuowen menyipit, menunjukkan sedikit keterkejutan. Sein Rune melambangkan serangan seorang suci. Maksudmu tanda jimat pada token giok ini ditinggalkan oleh seorang suci? Bagi Zhuowen, orang suci adalah sosok yang legendaris. Dikatakan bahwa keberadaan seperti itu dapat menutupi langit dengan satu tangan dan menyebabkan jatuhnya matahari dan bulan. Dapat dikatakan bahwa ketika seorang suci muncul, langit dan bumi akan berubah warna. Itu adalah eksistensi yang hanya bisa dilihat tetapi tidak bisa disentuh. Satu-satunya orang suci yang pernah berhubungan dengan Zhuowen adalah Kaisar Fenglei, Pendeta Tao Changlong, dan Petapa Iblis Pertarungan Buddha. Namun, ketiganya pada dasarnya adalah orang-orang dari 10.000 tahun yang lalu. Selain itu, Zhuowen hanya melakukan kontak dengan barang-barang yang ditinggalkan oleh ketiga orang suci. Dia belum pernah melihat para orang suci itu sendiri. Di mata Zhuowen, seorang suci masih merupakan eksistensi yang jauh dan kuat. Zhuowen selalu kagum dengan keberadaan seperti itu. Mungkin, mungkin juga tidak, kata Xiao Hei ringan. Mendengar ini, Zhuowen sedikit mengernyit. Kata-kata Xiao Hei terlalu ambigu. Apa yang dia maksud dengan mungkin, mungkin tidak. Melihat ekspresi Zhuowen, Xiao Hei menjelaskan, tanda jimat pada token giyok ini memang memiliki jejak aura Saint Rune. Namun, energi yang terkandung di dalamnya terlalu lemah. Sangat lemah sehingga tidak tampak seperti Saint Rune di semua. Kamu harus tahu bahwa Saint Rune melambangkan kekuatan dan hukum seorang Saint. Meski tidak bisa dibandingkan dengan Saint sejati, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kaisar biasa. Namun, aura dalam token giyok ini terlalu berlebihan. Lemah. Mendengar ini, Zhuowen mengangguk. Kekuatan yang disebut Saint Rune dalam token giyok ini memang sangat lemah. Dia tidak tahu mengapa demikian. Mungkinkah ini sama sekali bukan Saint Rune? Anak, bukankah kamu mengatakan bahwa Saint Rune dalam token giyok ini menyebabkan tanda iblis di pipimu bergerak? Cobalah untuk menyuntikkan kekuatan Rune iblis ke dalam token giyok ini. Mungkin sesuatu yang berbeda akan muncul, kata Xiao Hei tiba-tiba. Zhuowen tanpa daya mengulurkan tangannya dan berkata, saya tidak bisa mengendalikan kekuatan Rune iblis sama sekali. Bagaimana saya bisa menyuntikkan kekuatannya ke dalam Saint Rune? Gunakan mata iblismu. Mata iblismu seharusnya bisa sedikit mengendalikan jejak kekuatan Rune iblis. Raja naga ini dapat merasakan bahwa kekuatan Rune iblis pasti berhubungan dengan Rune pada token giyok ini, Xiao Hei menghasut. Zhuowen merasa Xiao Hei sedang merencanakan sesuatu, tapi dia tidak bisa menemukan celah apapun. Pada akhirnya, dia memilih untuk mempercayai Xiao Hei. Mari kita coba. Saat dia berbicara, Zhuowen menepuk keningnya. Segera, mata setan Buddha dipanggil. Mata iblis Buddha beralih ke mata iblis, dan jejak niat iblis menyembur keluar. Segera, tanda iblis di pipi Zhuowen muncul, dan aura iblis yang menakutkan keluar dari tanda iblis itu. Astaga! Di bawah kendali Zhuowen, aura iblis menyembur keluar dan melonjak ke dalam token giyok di telapak tangan Zhuowen. Selanjutnya, token giyok yang berkilau dan tembus cahaya itu segera terkorosi oleh aura iblis hitam pekat, membuatnya terlihat sangat menakutkan dan menakutkan. Sepertinya tidak terjadi apa-apa. Mata Zhuowen sedikit menyipit saat dia bertanya dengan bingung. Ada yang salah. Ada perubahan. Lihat? Tanda pada token giyok mulai bergerak aneh, kata Xiao Hei tiba-tiba. Zhuowen segera mengalihkan pandangannya dan melihat tablet giyok itu mulai bergetar. Awalnya hanya sedikit gemetar. Selanjutnya, getarannya menjadi semakin hebat. Seolah-olah seluruh tablet batu giyok akan runtuh karena getaran ini. Cahaya giyok yang menyala-nyala keluar dari token giyok ke langit dan menyapu ke arah langit-langit ruangan. Selanjutnya, Zhuowen tercengang saat mengetahui bahwa cahaya giyok itu seperti berudu yang tak terhitung jumlahnya yang terus-menerus berenang di udara, seolah-olah mereka sedang menggambar semacam gambar aneh. Apa? Benda ini? Gambaran yang digambar di udara menjadi semakin jelas. Aura tertinggi dan sakral mengalir keluar dari gambar, menyebabkan mata Zhuowen dan Xiao Hei sedikit menyipit. Ketika gambar itu digambar seluruhnya, gambar itu benar-benar pecah menjadi cahaya giyok yang tak terhitung jumlahnya. Selanjutnya, cahaya giyok ini meledak dan langsung menyapu ruang di antara alis Zhuowen. Zhuowen mengerang tertahan sambil memegang dahinya dengan tangan kanannya. Kecepatan cahaya giyok itu terlalu cepat. Sebelum Zhuowen sempat bereaksi, benda itu sudah memasuki ruang di antara alisnya. Namun, rasa sakit dikeningnya tidak berlangsung lama dan cepat hilang. Selanjutnya, Zhuowen perlahan membuka matanya, cahaya terang berkedip di pupilnya. Anak, apa yang terjadi tadi? Setelah cahaya giyok menggambar-gambar di udara, mengapa tiba-tiba ia menembus ruang di antara alis Anda? Apakah ada bahaya? Xiaohei bertanya dengan agak cemas. Zhuowen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan penuh semangat, Xiaohei, sebenarnya ada semacam teknik budidaya yang tersembunyi di garis token giyok. Selain itu, ini adalah teknik budidaya yang sangat kuat. Hem, ada teknik budidaya yang tersembunyi di dalamnya. Xiaohei terkejut. Segera setelah itu, dia memperlihatkan ekspresi pengertian dan berkata, pantas saja energi yang terkandung di dalam Saint Rune sangat lemah. Ternyata itu bukanlah Saint Rune yang menyerang. Sebaliknya, ia bergantung pada kekuatan Saint Rune untuk menuliskannya. Teknik budidaya rahasia. Namun, karena ini adalah teknik kultivasi yang bertuliskan Saint Rune, bukankah itu adalah teknik kultivasi Saint? Ini sangat berharga. Mengapa teknik ini ditempatkan di token giyok murid baru teratas? Apakah dekan pelataran luar sudah gila? Xiaohei tahu lebih baik dari siapapun betapa berharganya teknik budidaya Saint. Bahkan kaisar tingkat 9 pun akan menjadi gila karenanya. Mengapa dekan pelataran luar mengambilnya sebagai hadiah untuk murid baru terbaik? Di mata Xiaohei, tindakan dekan tidak diragukan lagi merupakan akibat dari gangguan mental. Selain penjelasan ini, Xiaohei benar-benar tidak bisa memikirkan penjelasan lain atas tindakan dekan. Saya belum selesai berbicara. Teknik budidaya ini belum lengkap. Teknik budidaya ini memiliki total 7 tingkatan. Namun, hanya ada level pertama dalam token giyok. 6 level lainnya tidak ada sama sekali. Suawan mengulurkan tangannya dan berkata tanpa daya. Eh, hanya tingkat pertama. Xiaohei terkejut. Segera setelah itu, dia menjadi tenang. Tampaknya teknik budidaya yang tercatat dalam token giyok sangat tidak lengkap. Hanya level pertama yang tercatat. Bahkan jika itu adalah teknik budidaya Saint, itu mungkin jauh lebih buruk daripada teknik budidaya kaisar yang lengkap. Pantas saja dekan rela mengeluarkan teknik budidaya Saint sebagai hadiah untuk murid baru terbaik. Itu sebenarnya adalah teknik budidaya yang cacat. Apa nama teknik kultifasimu? Xiaohei tiba-tiba bertanya. Segel berharga 7 emosi. Suawan berkata dengan acuh tak acuh. Dilihat dari namanya, sepertinya ada hubungannya dengan 7 emosi dan 6 keinginan. Apa kegunaan spesifiknya? Xiaohei bertanya dengan ragu. Yang disebut 7 emosi adalah kegembiraan, kemarahan, kesedihan, ketakutan, cinta, jijik, dan nafsu. Dengan emosi ini sebagai esensinya. Di antaranya, kegembiraan, kemarahan, dan cinta, tiga segel berharga dapat meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan. Dapat meningkatkan kekuatan seseorang beberapa kali atau bahkan puluhan kali lipat. Adapun kesedihan, ketakutan, rasa jijik, dan nafsu, semuanya mirip dengan kekuatan kutukan. Itu bisa sangat melemahkan kekuatan lawan. Seorang pejuang yang memiliki segel berharga 7 emosi dapat dengan mudah mengalahkan lawannya dengan memperkuat dirinya sendiri dan melemahkan lawannya. Ini adalah teknik budidaya tambahan yang sangat kuat. Berbicara tentang ini, mata Zuawan menunjukkan sedikit kegembiraan. Meskipun segel berharga 7 emosi tidak memiliki kekuatan yang kuat, itu sangat berguna dalam pertempuran. Dengan segel berharga 7 emosi, bahkan jika kekuatan Zuawan lebih lemah dari lawannya, dia masih bisa mengalahkan lawan dengan peningkatan dan kutukan 7 emosi. Teknik kultivasi yang aneh. Teknik kultivasi emosi seperti apa yang kamu peroleh? Mata Xiaohei menunjukkan sedikit ketertarikan. Tiba-tiba, dia bertanya pada Zuawan. 1017. Segel berharga 7 emosi benar-benar menakjubkan. 3 emosi dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang, sementara 4 emosi lainnya dapat mengurangi kekuatan musuh secara signifikan. Dapat dikatakan bahwa ini adalah teknik budidaya yang sangat kuat. Jika digunakan dengan baik, kekuatan Zuawan akan meningkat hingga tingkat yang mengerikan. Namun yang membuat Zuawan kecewa adalah teknik budidaya ini sebenarnya belum lengkap. Yang ada hanya segel harta karun kemarahan yang tertulis di tablet Batu Giok. Jika ada segel lagi, mungkin kekuatan tempur Zuawan akan meningkat banyak. Dalam satu bulan ini, aku akan mengolah segel harta karun kemarahan dan menggunakan energi es dan api untuk meredam meridianku. Matanya berkedip saat Zuawan duduk dengan tenang di atas sajadah. Telapak tangannya terkatuk rapat saat semua titik aku puntur di tubuhnya diaktifkan. Dia mulai mengarahkan energi es dan api di sekitarnya ke dalam tubuhnya, secara diam-diam mengatur meridiannya. Bagaimanapun, Zuawan berada di lantai 10 pagoda budidaya. Energi es dan api di sini pasti 10 kali lebih padat daripada di lantai pertama. Tentu saja, efeknya akan jauh lebih baik. Saat Zuawan mulai berkultivasi secara tertutup di kamar pribadi, Liu Xiang duduk bersila di tengah ruang tamu di luar pintu batu. Tidak ada satu orang pun dalam jarak beberapa puluh kaki dari Liu Xiang. Semua orang menjaga jarak dan menatap mawar berduri itu dengan ketakutan. Konflik antara Liu Xiang dan Zuawan langsung menyebar ke seluruh pagoda budidaya. Para penggarap di lantai lain semuanya menuju ke lantai 10. Banyak dari mereka yang ingin melihat penampilan Liu Xiang. Liu Xiang bukan hanya salah satu eselon atas pavilion Kaisar, dia juga memiliki basis budidaya yang kuat dan kekuatan tempur yang kuat. Penampilannya juga luar biasa. Banyak orang datang ke sini demi Liu Xiang. Tentu saja banyak juga orang yang datang ke sini. Mereka terutama ingin melihat penampilan sebenarnya dari siswa baru nomor satu, Zuawan, yang menyebabkan keributan besar saat dia memasuki aula luar. Kita harus tahu bahwa masalah bocah nakal yang merampok Hei Tao, Du Tao dan yang lainnya telah menyebar ke seluruh aula luar. Dan kali ini, salah satu eselon atas pavilion Kaisar, Liu Xiang, benar-benar datang untuk menangani Zuawan ini. Dalam sekejap, Zuawan terdorong ke jantung badai. Banyak orang mulai menantikan adegan ketika Zuawan keluar dari kamar pribadi satu bulan kemudian. Mahasiswa baru bisa menimbulkan keributan begitu dia masuk. Zuawan ini pasti yang pertama, kan? Mungkin bukan itu masalahnya. Saat itu, ketika monster tak tertandingi Mu Cheng Suai masuk, keributan yang dia timbulkan tidak kalah dengan Zuawan ini. Mendesah. Mu Cheng Suai tidak hanya terkenal sebagai kecantikan nomor satu di pelataran luar, bakat alami dan kekuatannya juga sangat menakutkan. Sayangnya, dia menerobos ke alam Kaisar tiga bulan lalu dan memasuki pelataran dalam alam neraka ke sembilan. Sayang sekali. Kerumunan yang telah mencapai lantai sepuluh mulai berbisik satu sama lain. Mereka semua sangat tersentuh oleh keributan yang disebabkan oleh Zuawan. Namun, tak sedikit pula yang tidak setuju dengan pandangan tersebut. Banyak orang masih ingat bahwa ketika Mu Cheng Suai memasuki pelataran luar, keributan yang ditimbulkannya tidak kalah dengan yang terjadi pada Zuawan. Bagaimanapun, Mu Cheng Suai terkenal sebagai kecantikan nomor satu di pelataran luar. Tidak hanya dia berbakat, tapi dia juga sangat cantik. Tidak diketahui berapa banyak anak muda yang terpesona olehnya. Namun, sangat disayangkan bahwa Mu Cheng Suai berhasil menerobos ke alam kaisar tiga bulan lalu dan memasuki pelataran dalam alam neraka ke sembilan untuk berkultivasi. Kita harus tahu bahwa Mu Cheng Suai baru memasuki pelataran luar selama lebih dari setahun. Mampu menerobos ke alam kaisar dan memasuki pelataran dalam dalam waktu sesingkat itu dianggap sebagai yang pertama di pelataran luar. Dan sekarang, Zuawan juga menyebabkan keributan besar. Banyak orang juga mulai membandingkan Zuawan dan Mu Cheng Suai. Tentu saja, jika semua orang mengetahui hubungan antara Mu Cheng Suai dan Zuawan, hal itu mungkin akan menimbulkan keributan yang lebih besar. Meskipun keributan yang disebabkan oleh Zuawan memang hebat, ada rasa kasihan di mata orang banyak yang berkumpul di tingkat ke-10. Sekarang, Liu Xiang telah keluar. Kita harus tahu bahwa Liu Xiang bukan hanya salah satu petinggi di pavilion kaisar, tetapi juga salah satu jenius terkenal di pelataran luar. Eksistensi yang tidak berani diprovokasi oleh para senior biasa. Dan Zuawan tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Dia sebenarnya berani memprovokasi Liu Xiang. Kemungkinan besar dia akan sangat menderita. Meskipun Liu Xiang Mei cantik, dan dia memiliki banyak pengagum di halaman luar, tidak ada satupun yang berani mendekatinya. Alasan utamanya adalah dia memiliki kepribadian yang dingin dan sombong, dan standarnya sangat tinggi. Yang lain secara pribadi memanggilnya Mawar Berduri, tetapi ketika mereka melihatnya dari jauh, mereka tidak bisa mendekatinya. Yang satu adalah bunga Mawar Berduri, sedangkan yang lainnya adalah murid baru nomor satu. Bentrokan keduanya tentu saja membuat cukup banyak orang yang diliputi antisipasi. Kebanyakan orang juga memahami di dalam hati bahwa kekuatan Zuowen memang cukup bagus. Namun, dia masih sangat menderita di tangan Liu Xiang. Zuowen secara alami tidak menyadari apa yang terjadi di dunia luar. Pada saat ini, dia menggunakan energi es dan api untuk terus menyempurnakan meridian di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia tidak lupa mengolah segel harta karun kemarahan dari segel harta karun tujuh emosi. Waktu bagaikan pasir halus di antara jari-jari seseorang yang mengalir secara bertahap. Sangat cepat, sebulan telah berlalu. Di dalam kamar pribadi, Zuowen perlahan membuka matanya. Aura yang sangat kuat keluar dari tubuhnya, diikuti dengan suara seperti guntur yang teredam. Saya telah menerobos. Saat Zuowen bergumam pelan, sudut mulutnya menunjukkan senyuman riang. Saat ini, aura di tubuhnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tingkat pengolahannya juga telah menembus tahap penguasa akhir hingga tahap penguasa puncak. Dia hanya selangkah lagi dari panggung Golden Soverein. Berderak. Perlahan bangkit, Zuowen tiba-tiba mengayunkan tangannya. Segera, suara berderit terdengar. Sebuah kekuatan dahsyat terlempar keluar dari lengannya, berubah menjadi gelombang udara berbentuk cincin yang melesat ke depan. Udara bergetar, seolah ruang sedang runtuh. Sungguh kekuatan yang sangat kuat. Meridianku sebenarnya menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya setelah satu bulan penyempurnaan. Zuowen sedikit terkejut dengan kekuatan dahsyat yang dia tunjukkan saat dia mengepalkan tangannya. Jika sebelumnya meridian Zuowen seperti aliran sungai, maka setelah ditempa, meridian Zuowen seperti lautan luas. Kekuatan Yuan yang melonjak dalam meridiannya bagaikan sungai yang bergelombang, melonjak jauh melampaui meridiannya. Energi es dan api di pagoda budidaya memang memiliki efek ajaib pada penyempurnaan meridian. Namun, ini adalah pertama kalinya penyempurnaan meridian Anda memberikan efek terbaik. Efeknya akan semakin buruk di masa depan. Xiao Hei berkata dengan ringan. Zuowen mengangguk. Saat itu, wanita Chong Sam juga pernah mengatakan bahwa bulan pertama di pagoda budidaya adalah masa terpenting bagi seorang kultifator untuk membangun fondasinya. Tentu saja, dampaknya juga paling jelas. Dari ekspresi Zuowen terlihat bahwa efek penyempurnaan ini memang sangat kuat. Sudah waktunya untuk keluar. Tatapan Zuowen tertuju pada pintu batu di depannya. Tatapannya sangat dingin. Dia tahu bahwa Liu Xiang dan yang lainnya masih menunggunya di luar pintu batu. Eh! Saat Zuowen hendak meninggalkan pintu batu, rune es suci di tangan kiri Zuowen tiba-tiba menyala, menyebabkan Zuowen terkejut. Suara mendesing. Sinar cahaya tiba-tiba keluar dari tangan kirinya. Kemudian, tongkat es muncul di hadapannya. Rasa dingin yang mengerikan menyebar, menyebabkan pupil Zuowen mengecil. Larva parasit es jiwa gelap 10.000 tahun. Zuowen menatap tongkat es. Tentu saja, hal pertama yang dia pikirkan adalah larva parasit es jiwa gelap 10.000 tahun. Ketika Zuowen berada di pintu masuk dunia magma, larva parasit es jiwa gelap 10.000 tahun bereaksi hebat terhadap tongkat es. Kemudian, larva parasit es jiwa gelap 10.000 tahun telah menempel pada tongkat es. Saat itu, Xiao Hei mengatakan bahwa larva telah mencapai momen kritis untuk keluar dari kepompongnya dan berubah menjadi kupu-kupu. Xiao Hei. Zuowen menoleh untuk melihat Xiao Hei dan bertanya. Anak, parasit es jiwa gelap 10.000 tahun ini akan keluar dari kepompongnya dan berubah menjadi kupu-kupu. Gunakan energi es dengan cepat di Sekret Ice Rune Anda untuk membantunya. Xiao Hei tiba-tiba berkata dengan semangat. Mendengar ini, Zuowen mengangguk. Tiba-tiba, hawa dingin yang kuat menyapu dari Sekret Ice Rune dan mengalir ke tongkat es. Adapun larva parasit es jiwa hitam 10.000 tahun, ia juga tidak menolaknya. Itu sebenarnya menyedot seluruh energi dingin Zuowen. Kemudian, larva mulai menggeliat dan meronta di dalam kristal es. Ia bahkan mengeluarkan pekikan yang menusuk telinga. Ini akan segera dimulai, Xiao Hei berkata dengan sungguh-sungguh. Begitu dia mengatakan itu, tongkat es salju mulai mencair. Kidingin yang kuat yang terkandung di dalamnya sebenarnya semuanya diserap oleh larva parasit es jiwa misterius 10.000 tahun. Kristal es tempat larva berada menjadi lebih berkilau dan tembus cahaya, dan kidingin sangat menindas. Retakan. Suara pecah terdengar terus-menerus. Kemudian, permukaan kristal es mulai retak. Akhirnya, kristal es itu pecah menjadi bubuk halus yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya tujuh warna muncul dari kristal es. Kemudian, aura yang sangat menakutkan meledak. Iya. Suara melengking tajam keluar dari cahaya tujuh warna, menyebabkan Zuowen menyipitkan mata. Kemudian, sosok yang diselimuti cahaya tujuh warna perlahan tersapu. Sosok itu berangsur-angsur bertambah besar dan sepasang sayap tujuh warna tumbuh. Cahaya tujuh warna juga menjadi sangat pekat. Dalam sekejap, seluruh kotak dipenuhi cahaya tujuh warna yang menakutkan. Ketika cahaya tujuh warna berangsur-angsur memudar, kupu-kupu besar tujuh warna muncul di depan Zuowen. Kupu-kupu tujuh warna memiliki sepasang mata berwarna-warni. Ia menatap Zuowen dengan sedikit rasa ingin tahu dan ketergantungan di matanya. Zuowen dapat dengan jelas merasakan ketergantungan pada mata kupu-kupu tujuh warna itu. Jelas, ini tidak lepas dari kenyataan bahwa dia telah meneteskan darahnya ke sana. Iya. Kupu-kupu es jiwa gelap memekik lagi. Kemudian, ia melebarkan sayap tujuh warnanya dan kecepatannya melonjak hingga ekstrim. Itu tiba di depan Zuowen. Matanya yang berwarna-warni menatap Zuowen dan ia memekik lagi. Ada sedikit rasa takut dan juga sedikit kegembiraan. Sangat cepat. Zuowen tercengang. Kemudian, dia mengulurkan tangan kanannya dan dengan lembut membelai bulu lembut di leher kupu-kupu es jiwa gelap. Kupu-kupu es jiwa gelap tidak melawan. Sebaliknya, ia bergesekan dengan telapak tangan Zuowen dan mengeluarkan tangisan yang nyaman. Itu lembut dan sangat patuh dan lucu. Seperti yang diharapkan dari Metabis dengan potensi menjadi kaisar iblis. Ia lahir dengan budidaya puncak alam Suansun. Zuowen memandang parasit es jiwa gelap di depannya dengan takjub dan bergumampelan. 1018 Xiao Hei, bagaimana cara meningkatkan kekuatan kupu-kupu es jiwa mistik? Zuowen memikirkan masalah krusial dan bertanya pada Xiao Hei. Kupu-kupu es jiwa gelap memiliki sifat dingin dan merupakan binatang meta yang sangat yin dan sangat dingin. Jika Anda ingin meningkatkan kekuatan kupu-kupu es jiwa gelap, Anda perlu menemukan kidingin yang kuat sebagai makanan untuk es jiwa gelap butterfly. Dengan cara ini, kekuatan Dark Soul Ice Butterfly akan meningkat dengan cepat. Tentu saja, meski tanpa asupan kidingin, kekuatan kupu-kupu es jiwa mistik akan tetap meningkat. Namun, kecepatannya akan sangat lambat, mungkin dalam beberapa tahun, kata Xiao Hei acuh tak acuh. Mata Zuowen menyipit saat mendengar itu. Sepertinya dia perlu menemukan kidingin yang kuat jika dia ingin meningkatkan kekuatan kupu-kupu es jiwa mistik. Namun, kupu-kupu es jiwa mistik baru saja keluar dari kepompongnya, jadi kekuatannya seharusnya belum stabil. Akibatnya, Zuowen tidak berencana segera menemukan kidingin untuk memberi makan kupu-kupu es jiwa mistik. Aku akan membiarkan si kecil memasuki ruang Saint Rune of Ice terlebih dahulu. Dengan kilatan cahaya di matanya, Zuowen mengarahkan kupu-kupu es jiwa mistik untuk memasuki Saint Rune of Ice. Namun, si kecil jelas sangat bergantung pada Zuowen. Ia bergesekan erat dengan sudut pakaian Zuowen saat matanya dipenuhi kengganan. Namun, di bawah permintaan ketat Zuowen, kupu-kupu es jiwa mistik hanya bisa dengan enggan memasuki Saint Rune of Ice. Peliharalah si kecil ini dengan baik. Saat ini dia masih muda, jadi kekuatannya mungkin belum berguna bagimu. Namun, jika kamu bisa meningkatkan kekuatannya ke level Kaiser Diamond, maka itu akan luar biasa. Pada saat itu waktu, ini akan sangat membantumu, perintah Xiaohei. Zuowen menganggup mengerti, Xiaohei benar, potensi mistik Soul Ice Butterfly sangat besar. Dia harus memanfaatkan origin beast ini dengan baik. Dalam jangka pendek, kupu-kupu es jiwa mistik mungkin tidak banyak membantunya, tetapi dalam jangka panjang, itu akan sangat berguna. Setelah menyingkirkan kupu-kupu es jiwa mistik, Zuowen melihat ke pintu batu. Dia tampak melihat sosok cantik liusi yang duduk bersila di luar pintu. Kali ini, Zuowen dipenuhi dengan keyakinan. Meridiannya telah berkembang beberapa kali dalam sebulan terakhir, jadi kekuatan bertarungnya secara alami juga meningkat beberapa kali lipat. Ditambah dengan fakta bahwa dia mengembangkan metode kultivasi seperti segel harta karun kemarahan yang dapat meningkatkan kekuatan bertarungnya, akan sangat sulit bagi Liu Xiang, yang telah menempatkannya dalam kondisi menyedihkan terakhir kali. Saat ini, ruang tamu di lantai 10 dipenuhi banyak sosok. Sebagian besar dari mereka adalah siswa yang datang dari lantai lain selama sebulan terakhir. Lagi pula, masalah Liu Xiang yang menunggu di ruang tamu lantai 10 dengan tujuan untuk memberi pelajaran pada Zuowen dengan dia telah lama menyebar seperti api di Menara Budidaya. Sekarang setelah sebulan berlalu, Zuowen harus keluar. Oleh karena itu, semua orang datang untuk menonton pertunjukan tersebut. Mereka semua ingin melihat bagaimana Liu Xiang akan memberi pelajaran pada bocah nakal Zuowen itu. Liu Xiang, yang sedang duduk bersila di ruang tamu, perlahan membuka mata indahnya. Ada sinar tajam di matanya seperti cahaya pedang di malam yang dingin. Itu tidak bisa dilihat secara langsung. Sebulan telah berlalu, Zuowen harus keluar sekarang. Du Tao berdiri tidak jauh di belakang Liu Xiang. Tatapan dinginnya tertuju pada kamar pribadi ke-37. Semua orang di ruang tamu juga diam-diam terdiam. Pandangan mereka juga tertuju pada kamar pribadi ke-37. Mereka juga menantikan momen ketika Zuowen akan keluar. Berderak. Suara lembut pintu yang terbuka perlahan bergema. Segera setelah itu, pintu batu kamar pribadi ke-37 perlahan terbuka. Sosok yang tinggi dan lurus akhirnya muncul di depan mata semua orang, benar-benar menarik perhatian semua orang. Setelah menjadi pengecut selama sebulan, kamu akhirnya bersedia keluar. Mata indah Liu Xiang dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Zuowen. Suaranya dipenuhi rasa dingin yang menggigit. Sudut mulut Zuowen sedikit melengkung. Matanya yang jernih menatap Liu Xiang di depannya sambil tersenyum tipis dan berkata, setelah membuat Nona Liu Xiang menunggu di luar selama sebulan, tampaknya saya, Zuowen, cukup menawan. Sebenarnya kenapa Nona Liu Xiang begitu gigih? Meski kuakui peson aku memang tinggi, tidak sampai kamu menderita di luar selama sebulan karena aku, bukan? Saat kata-kata ini diucapkan, seluruh ruang tamu menjadi sunyi. Setiap orang punya banyak tebakan tentang reaksi Zuowen setelah dia keluar. Bisa jadi takut, bisa jadi memohon ampun, bisa jadi sok dan lain sebagainya. Namun, reaksi dan kata-kata Zuowen jauh melebihi ekspektasi semua orang. Bukan saja dia tidak menunjukkan rasa takut atau emosi negatif, dia malah sangat tenang. Dia bahkan mengucapkan kata-kata yang agak genit. Liu Xiang juga terkejut. Setelah dia bereaksi, dia menjadi marah karena malu. Matanya yang berbentuk almon dipenuhi dengan rasa dingin yang gelap saat aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Liu Xiang bisa dikatakan sebagai contoh klasik kecantikan dan bakat di Akademi Luar. Dia memiliki banyak pelamar. Oleh karena itu, dia sangat memikirkan dirinya sendiri dan sangat arogan. Tidak ada yang berani menggodanya di depan umum. Namun, pada saat ini, pemuda dengan mata jernih di depannya ini sebenarnya mampu mengucapkan kata-kata menggoda dengan cara yang begitu tenang. Liu Xiang merasa belum pernah dipermalukan sebelumnya. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Jika kamu tidak seperti seorang pengecut yang bersembunyi di balik pintu batu selama sebulan, aku tidak akan menunggu sebulan karena badut sepertimu. Liu Xiang berkata dengan dingin. Namun, badut sepertiku harus membuat Nona Liu Xiang menunggu selama sebulan, kan? Perlakuan seperti ini tidak boleh diberikan kepada pria lain, bukan? Maka saya merasa sangat terhormat bisa menerima Nona Liu Xiang untuk pertama kalinya. Mata Zhuawan dipenuhi dengan ejekan saat dia berbicara. Wow! Begitu kata-kata ini keluar, terjadi keributan di antara orang-orang di ruang tamu. Zhuawan terlalu berani. Dia justru mengucapkan kata-kata menggoda itu berulang kali. Bukankah dia mencoba membuat marah Liu Xiang sampai mati? Tentu saja, banyak juga siswa yang memandang Zhuawan dengan tatapan yang sangat tidak ramah. Orang-orang ini tentu saja adalah pengagum Liu Xiang. Karena Zhuawan berani mengucapkan kata-kata menggoda seperti itu di depan mereka, tentu saja mereka tidak senang. Dasar bocah nakal yang berbicara tanpa berpikir. Lihat apakah aku tidak merobek mulutmu. Suara suram tiba-tiba bergema. Sebelum Liu Xiang bisa bergerak, seorang pria berjubah hitam keluar dari kerumunan dan menerkam ke arah Zhuawan. Kedua tangannya berbentuk cakar, dan kekuatan esensi hitam yang menakutkan tercurah seperti dua bilah tajam. Aura orang ini sedikit lebih kuat dari ketiga saudara Lingsu. Meskipun dia juga berada di puncak alam yang mulia emas, kekuatan tempurnya mungkin tidak lebih lemah dari Dutau. Kamu harus membayar harga untuk berbicara tanpa berpikir. Pria berjubah hitam itu langsung tiba di depan Zhuawan. Dua bilah tajam hitam yang dibentuk oleh kekuatan Yuan hitam tiba-tiba saling menempel dan mencekik leher Zhuawan. Orang ini sebenarnya bermaksud membunuhnya. Mata Zhuawan dingin. Kekuatan Yuan di tubuhnya ditingkatkan hingga ekstrim. Lalu, dia tiba-tiba melayangkan pukulan. Tiba-tiba, Yuan power yang menakutkan melonjak dan membentuk angin yang menakutkan. Pukulan ini sangat menakutkan dan sepertinya memiliki kekuatan seribu kati. Retakan. Suara patah tulang yang tajam terdengar. Kemudian, pria berjubah hitam itu merasakan kekuatan penghancur yang sangat mengerikan di tangannya. Kemudian, rasa sakit yang menusuk memasuki pikirannya dan pria berjubah hitam itu langsung terlempar. Ledakan. Pria berjubah hitam itu mendarat dengan keras di tanah dan terdengar suara getaran yang agak menakutkan. Lalu, terdengar jeritan yang menakutkan. Tangan pria berjubah hitam itu terkulai tak berdaya dan dia berteriak histeris. Tangannya justru lumpuh begitu saja. Pupil mata Dutau menyusut saat dia menatap pria berjubah hitam yang menyedihkan itu. Dia kenal pria berjubah hitam ini. Dia adalah salah satu pelamar Liu Xiang dan kekuatannya tidak kalah dengan miliknya. Namun kini, pria berjubah hitam ini justru dikalahkan oleh Zua Wen dalam satu gerakan. Bahkan tangannya pun lumpuh. Kapan kekuatan Zua Wen menjadi begitu menakutkan? Kekuatan bajingan ini meningkat pesat. Mungkinkah itu efek energi es dan api di menara budidaya? Dutau menatap sosok Zua Wen dengan ketakutan dan bergumam. Liu Xiang sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka kekuatan Zua Wen akan menjadi begitu kuat sekarang. Kekuatannya agak di luar dugaannya. Pria berjubah hitam, yang kekuatannya sebanding dengan Dutau, tangannya benar-benar lumpuh dalam satu gerakan. Meskipun dia terkejut dengan kekuatan Zua Wen saat ini, Liu Xiang tidak merasa takut. Menurutnya, meskipun kekuatan Zua Wen meningkat pesat setelah ditempa oleh energi es dan api, masih ada celah di antara keduanya. Oleh karena itu, dia tidak mengambil hati kekuatan tempur yang baru saja ditunjukkan Zua Wen. Sepertinya kamu telah memperoleh cukup banyak dalam satu bulan ini. Tidak heran kamu begitu sombong saat kamu keluar. Namun, kamu tidak dapat berpikir bahwa setelah berlatih di menara budidaya selama sebulan, kamu akan menjadi milikku. Lawan, kan, mata indah Liu Xiang dipenuhi amarah saat dia berkata. Bukan itu menurutku, itu pasti, kata Zua Wen lugas. Kata-kata ini menyebabkan orang lain di ruang tamu menunjukkan ekspresi aneh. Zua Wen ini sepertinya terlalu percaya diri. Dia bahkan berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Bagus, karena Anda sangat percaya diri, saya akan memberitahu Anda betapa menyedihkannya kepercayaan diri Anda. Liu Xiang tertawa, kakinya yang seperti batu giyok mengetuk tanah. Seketika, energi berputar di sekitar tangannya, berkumpul menjadi bola energi spiral yang terus berputar di sekitar tangannya. Selanjutnya, dia mendorong kedua telapak tangannya keluar. Dengan kekuatan dahsyat yang dapat menghancurkan gunung, dia menekannya ke arah Zua Wen di bawah. Zua Wen diam-diam berdiri di tempat yang sama, jejak keseriusan muncul di matanya. Meskipun meridiannya telah diredam oleh energi es dan api dari menara budidaya dan kekuatan tempurnya meningkat beberapa kali lipat, kekuatan tempur Liu Xiang juga tidak lemah. Oleh karena itu, Zua Wen tidak punya pilihan selain memperlakukannya dengan hati-hati. Namun, saat Zua Wen hendak bergerak, dia dengan tajam menemukan bahwa kekuatan yang sangat menakutkan telah menyapu dari samping dan menghalangi di depannya. Angin kencang bersiul. Kekuatan yang tidak dapat dijelaskan ini telah berubah menjadi tembok angin di depan Zua Wen. Pada saat ini, Liu Xiang juga telah tiba di depan tembok angin. Kedua tangannya tiba-tiba membentur dinding angin. Kekuatan spiral yang mengerikan menyapu, membentuk dua badai yang mengerikan. Deng-deng-deng. Namun, kekuatan dinding angin yang menderu-deru terlalu menakutkan. Wajah cantik Liu Xiang sedikit berubah. Kakinya menginjak udara, dan dia mundur puluhan langkah. Matanya yang indah tampak serius saat dia menatap dinding angin yang muncul entah dari mana. Siapa ini? Liu Xiang dengan lembut berteriak. Mata indahnya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat sekeliling ruang tamu. Dinding angin ini bukanlah teknik Zua Wen. Faktanya, Zua Wen bahkan belum menggunakan tekniknya. Oleh karena itu, tembok angin ini hanya dapat dibuat oleh orang lain untuk diblokir di depan Zua Wen. Nona Liu Xiang, bisakah kamu memberiku muka dan membiarkan adik Zua Wen pergi? 2019. Saat suara tenang itu terdengar, segera menarik perhatian semua orang di aula. Tatapan semua orang tertuju pada pintu batu dari kamar pribadi ke-36, yang berada tepat di sebelah kamar pribadi ke-37, perlahan terbuka dan seorang pria terpelajar keluar. Zua Wen juga mengalihkan pandangannya. Ketika dia melihat pria terpelajar itu, Zua Wen sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Senior Cheng Dong. Orang ini adalah Cheng Dong, yang bertanggung jawab atas rangkaian tes Zua Wen. Omong-omong, pertaruhan antara Cheng Dong dan Ki Ji adalah berkat upaya Zua Wen untuk membalikkan keadaan. Dapat dikatakan bahwa dia telah banyak membantu Cheng Dong. Meskipun Zua Wen tidak menyadarinya, Cheng Dong tetap berterima kasih kepada Zua Wen dari lubuk hatinya. Merupakan kejutan yang tidak terduga baginya untuk mendapatkan 100 ribu poin kontribusi tanpa alasan. Junior Zua Wen, seperti yang diharapkan, kamu masih mengingatku sebagai seniormu. Cheng Dong datang ke sisi Zua Wen sambil tersenyum. Seolah-olah mereka adalah teman lama, dia menepuk bahu Zua Wen. Bagaimana mungkin aku tidak mengingatmu? Selama tes, senior sangat membantu saya. Zua Wen menganggukkan kepalanya, nadanya dipenuhi rasa terima kasih. Cheng Dong menganggukkan kepalanya. Karakter Zua Wen yang mengetahui cara membalas kebaikan menyebabkan dia memiliki kesan yang baik terhadapnya. Dia mengedipkan matanya dan berkata, sebenarnya, orang yang seharusnya berterima kasih padamu adalah aku. Jika kamu tidak menjadi raja pendatang baru, aku mungkin telah kehilangan pil pemulihan harta karun 9 siklus. Zua Wen terkejut. Segera setelah itu, Cheng Dong mengirimkan pesan kepadanya, menjelaskan secara singkat pertaruhan antara dia dan Kiji. Saat itulah Zua Wen merasa lega. Dia juga mengerti mengapa sikap Cheng Dong terhadapnya begitu baik. Wajah cantik Liu Siang sedikit membeku. Dia menatap Cheng Dong dengan rasa takut dan berkata, Cheng Dong, apakah Anda berencana ikut campur dalam masalah ini? Apakah Anda tidak takut dengan perang antara pavilion kaisar dan pavilion tinta wangi? Cheng Dong tersenyum tipis dan berkata, perang. Apakah menurut Anda pavilion kaisar dan pavilion tinta wangi akan memulai perang karena masalah sekecil itu? Menurutku pavilion kaisar tidak membosankan. Mendengar ini, wajah cantik Liu Siang menjadi sangat jelek. Cheng Dong jauh lebih kuat darinya. Tingkat pengolahannya berada di tingkat alam penguasa surgawi tingkat menengah, dan kekuatan bertarungnya sangat mengerikan. Dia adalah seorang jenius dalam daftar peringkat penguasa surgawi. Bagaimanapun juga, peringkat penguasa surgawi adalah peringkat yang sangat berharga di pelataran luar. Mereka yang mampu memasuki peringkat penguasa surgawi semuanya adalah para jenius di antara para jenius di pelataran luar, dan tentu saja Cheng Dong adalah salah satu dari mereka. Meskipun ia berada di peringkat terbawah dalam peringkat penguasa surgawi, ia masih jauh lebih kuat dan lebih menakutkan daripada para jenius lainnya. Meskipun budidaya Liu Siang tidak buruk dan kecakapan bertarungnya juga sama menakutkannya, masih ada kesenjangan tertentu antara dia dan para jenius di peringkat Empyrean. Inilah alasan utama mengapa dia sangat waspada terhadap Cheng Dong. Liu, dan Liu, Liu. Mengapa kamu melindungi Zwa Wen? Aku ingat dia hanyalah murid baru. Dia bukan dari pavilion Tinta Wangi, kan? Liu Siang berkata dengan agak enggan. Haruskah aku dari pavilion Tinta Wangi? Suara Cheng Dong menjadi agak dingin saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh. Wajah Liu Siang membeku. Matanya yang indah berkedip-kedip saat dia dengan dingin menatap Zwa Wen dan berkata, kamu beruntung hari ini. Jangan biarkan kami bertemu denganmu lain kali. Kalau tidak, akhir hidupmu tidak akan baik. Setelah mengatakan ini, Liu Siang memimpin Dutau dan yang lainnya menuju tangga, berniat meninggalkan Menara Budidaya. Tunggu, apakah Anda berencana untuk melarikan diri begitu saja? Tiba-tiba, sebuah suara yang jelas terdengar, menyebabkan tubuh halus Liu Siang bergetar. Segera setelah itu, dia perlahan menoleh, dan matanya yang dingin terfokus pada sosok di belakang Cheng Dong. Semua orang di aula juga tercengang. Tatapan mereka juga tertuju pada sosok di belakang Cheng Dong. Pemilik suara itu tak lain adalah tokoh utama yang dicari Liu Siang, Zwa Wen. Bahkan wajah Cheng Dong menegang. Dia menoleh untuk menatap Zwa Wen dan berkata, Junior Zwa Wen, apakah kamu berencana untuk menantang Liu Siang? Melihat tatapan heran Cheng Dong, Zwa Wen menganggupkan kepalanya dan dengan sungguh-sungguh berkata, Senior Cheng Dong, izinkan saya menguji Liu Siang. Mungkin karena keberuntungan, saya mungkin secara tidak sengaja mengalahkannya. Begitu kata-kata itu diucapkan, Cheng Dong tidak hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, bahkan banyak orang di sekitarnya juga memasang senyuman dingin di wajah mereka. Zwa Wen ini benar-benar sombong. Jelas sekali bahwa Cheng Dong mendukungnya dan berencana membantunya mengusir Liu Siang dan yang lainnya. Namun, bocah ini sebenarnya arogan dan angkus sampai-sampai ingin menantang Liu Siang secara pribadi. Bukankah ini hanya mencari kematian? Dikalahkan karena keberuntungan. Zwa Wen, bukankah kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri? Liu Siang mengerutkan kening. Kata-kata Zwa Wen telah membuatnya marah, menyebabkan suaranya menjadi sangat dingin. Saya beruntung mengatakannya, saya tidak mengatakan dengan pasti. Zwa Wen berkata dengan tenang. Bahkan keberuntungan pun tidak mungkin. Jika kamu melawanku, kamu hanya akan kalah telak. Jika bukan karena Cheng Dong yang mendukungmu, aku khawatir kamu sudah dikalahkan olehku. Liu Siang perlahan berbalik, menatap Zwa Wen dan berkata dengan arogan. Kamu tidak perlu memprovokasiku, karena aku sudah berencana menantangmu. Saat ini, saya, Zwa Wen, di sini untuk menantang Anda, Liu Siang. Apakah kamu menerima? Zwa Wen perlahan keluar dari belakang Cheng Dong, dan dengan tenang menatap Liu Siang. Bocah ini. Cheng Dong menggelengkan kepalanya tanpa daya, tapi dia tidak menghentikannya. Dia juga tahu sedikit tentang urusan Zwa Wen baru-baru ini. Dia adalah murid baru nomor satu, dia merebut posisi murid senior, dan ada juga gangguan di lantai 10 pagoda budidaya. Bisa dibilang Zwa Wen baru sebulan berada di halaman luar, dan gangguan yang ditimbulkannya bisa dikatakan tidak ada habisnya, lapis demi lapis, dan dia sudah menjadi selebriti di halaman luar. Cheng Dong tahu bahwa proses Zwa Wen memasuki halaman luar terlalu mulus, jadi dia mungkin sedikit sombong di dalam hatinya. Sekarang dia telah menantang Liu Siang, akan lebih baik jika dia sedikit menderita. Ini akan bermanfaat bagi perkembangan Zwa Wen di masa depan. Ruang tamu menjadi sunyi, terutama setelah Zwa Wen mengucapkan kata-kata itu. Semua orang di ruang tamu terdiam, dan mereka memandang Zwa Wen seolah-olah sedang melihat orang idiot. Mungkinkah rasa percaya diri bocah ini terlalu tinggi? Pada awalnya, Cheng Dong mendukungnya, dan tidak masalah jika dibiarkan begitu saja. Bocah ini sebenarnya tidak tahu kapan harus mundur, dan ingin menantang Liu Siang. Jika ini bukan untuk mencari pemukulan, lalu apa lagi? Di sisi lain, wajah Liu Siang dipenuhi kegembiraan. Dia juga tidak menyangka Zwa Wen akan begitu sombong hingga membuka mulut dan menantangnya. Apa, Anda tidak berani menerimanya? Suara acu-ta-acu Zwa Wen terdengar lagi, membangunkan Liu Siang. Liu Siang juga dengan dingin berkata, Terima, mengapa saya tidak menerimanya? Karena seseorang secara sukarela datang kepada saya untuk dipukuli, tentu saja saya tidak akan bersikap sopan dan menerima. Tapi tempat ini terlalu kecil, ayo pergi ke alun-alun di luar pagoda budidaya. Liu Siang berkata lagi, dan dengan provokatif melirik ke arah Zwa Wen, dan berjalan menyusuri pagoda budidaya. Zwa Wen menganggup, dan juga mengikuti Liu Siang menuruni tangga. Adapun Cheng Dong, matanya dipenuhi minat, dan dia perlahan mengikuti di belakang Zwa Wen. Meskipun Cheng Dong juga percaya bahwa Zwa Wen tidak mungkin menjadi tandingan Liu Siang, ekspresi percaya diri di wajah Zwa Wen tidak bisa lepas dari pandangannya. Dia sangat penasaran dari mana kepercayaan diri Zwa Wen berasal ketika dia menghadapi jenius pengadilan luar Liu Siang. Liu Siang tidak seperti Yun Zhongyang atau Palem-Palem di antara siswa baru. Kekuatan bertarungnya jauh lebih kuat dari dua lainnya, dan ini adalah sesuatu yang harus diketahui Zwa Wen. Kenapa dia masih bisa menunjukkan ekspresi percaya diri di wajahnya? Mungkin bocah ini punya semacam kartu truf yang kuat, dan itulah mengapa dia begitu percaya diri. Namun, setelah bertukar pukulan dengan Liu Siang, dia akan tahu bahwa para jenius pengadilan luar jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Saat itu, dia akan sedikit menahan diri. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, dia pun mengikuti menuruni tangga. Pada saat yang sama, para siswa di lantai 10 juga berjalan menuruni tangga, dan berjalan menuju alun-alun di depan pagoda budidaya. Berita tentang duel antara Zwa Wen dan Liu Siang dengan cepat menyebar ke seluruh pagoda budidaya. Banyak siswa bergegas keluar dari pagoda budidaya setelah mendengar berita tersebut, dan datang ke ruang terbuka di alun-alun. Nama Zwa Wen dan Liu Siang telah menyebar ke seluruh pagoda budidaya dalam sebulan terakhir, dan semua orang dipenuhi rasa ingin tahu terhadap mereka berdua. Sekarang setelah mereka mendengar bahwa mereka berdua benar-benar akan berduel, semua orang tentu tidak mau melewatkannya. Saat ini, di tengah ruang terbuka di alun-alun, Zwa Wen dan Liu Siang saling berhadapan dari jauh. Ada banyak orang yang mengelilingi alun-alun, dan kebisingan memenuhi seluruh alun-alun. Cheng Dong berdiri tidak jauh di belakang Zwa Wen, dan alisnya sedikit terangkat saat dia melihat kedua orang di alun-alun. Meskipun dia percaya bahwa Zwa Wen tidak mungkin menandingi Liu Siang, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Zwa Wen mungkin memiliki kinerja yang tidak terduga. Itu kakak Zwa Wen. Di antara kerumunan di sekitarnya, Jianan, Gata, Suan Sing, dan Mo Lingtian termasuk di antara mereka. Mereka berempat juga keluar setelah berlatih di pagoda budidaya selama sebulan, dan kemudian mendengar berita tentang duel antara Zwa Wen dan Liu Siang. Oleh karena itu, mereka berempat mengikuti arus orang ke tempat ini, dan kebetulan melihat Zwa Wen dan Liu Siang saling berhadapan dari jauh. Liu Siang itu tidak sederhana. Bagaimana Zwa Wen memprovokasi gadis ini? Suan Sing bisa merasakan aura menakutkan dari tubuh Liu Siang, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan kaget. Tatapan Mo Lingtian tanpa sadar tertuju pada Du Tao, yang berada di belakang Liu Siang, dan dengan hati-hati berkata, saya khawatir gadis ini dibawa ke sini oleh Du Tao, dan seharusnya berasal dari pavilion Kaisar. Ketika Jianan dan dua orang lainnya mendengar ini, tatapan mereka tertuju pada Du Tao, yang berada di belakang Liu Siang, dan ekspresi pemahaman muncul di mata mereka. Sebelumnya, Mo Lingtian juga memberitahu mereka bahwa ada seseorang bernama Du Tao yang telah merebut posisi sepuluh besar mereka. Tampaknya Liu Siang dan Du Tao seharusnya mengambil inisiatif untuk memprovokasi Zwa Wen. Liu Siang itu sangat kuat, dan tingkat pengolahannya tampaknya telah mencapai tingkat penguasa surgawi awal. Terlebih lagi, dia seharusnya sudah ditempa berkali-kali di pagoda budidaya. Kekuatan bertarungnya jelas jauh melampaui Yuan Zhao. Peluang kemenangan saudara Zwa melawannya tidak tinggi, kata Mo Lingtian sambil mengerutkan kening. Ketika Jianan dan dua lainnya mendengar ini, sedikit kekhawatiran muncul di wajah mereka. Bukankah itu berarti Zwa Wen kemungkinan besar akan dikalahkan dalam duel ini? Area di sini cukup besar, dan ada cukup banyak orang di sini. Senang rasanya bagi semua orang melihat keadaan menyedihkan yang akan kamu alami setelah dikalahkan olehku. Liu Siang perlahan berjalan menuju Zwa Wen, saat energi mengalir keluar dari tangannya, membentuk dua spiral melingkar. Selanjutnya, dia berjalan semakin cepat. Akhirnya, kakinya yang seperti batu giok tiba-tiba menginjak tanah, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan, langsung muncul di atas Zwa Wen. Dengan lambayan tangannya, dua badai dahsyat menyembur keluar. Zwa Wen sedikit mengangkat kepalanya, dan dengan hentakan kakinya, cahaya kemasan berkedip-kedip di sekujur tubuhnya, berubah menjadi empat kepala dan delapan lengan. Seluruh tubuhnya seperti terik matahari yang menyilaukan. Merusak. Dengan teriakan pelan, delapan lengan Zwa Wen tiba-tiba terbentur. Kekuatan mengerikan tercurah, dan kedua badai itu pecah begitu saja. Kamu sudah meningkat cukup banyak dalam satu bulan ini. Seribu dua puluh. Mata Zwa Wen sedikit menyipit saat dia melihat selusin badai yang menyapu ke arahnya. Cahaya kemasan meletus dari tubuhnya hingga batasnya saat tubuhnya tumbuh setinggi seratus kaki. Delapan lengannya, yang setebal batang pohon, tiba-tiba terayun keluar. Delapan energi menakutkan dicurahkan, berubah menjadi delapan gelombang udara berbentuk cincin. Bang-bang-bang. Energinya menyembur keluar, membentuk fluktuasi energi yang tak terlihat. Segera, selusin badai yang awalnya berkumpul di sekitarnya membeku. Merusak. Dengan teriakan nyaring, cahaya kemasan menyala dan menghilang. Selanjutnya, selusin badai yang berkumpul di sekitarnya hancur sedikit demi sedikit, menghilang ke dalam ketiadaan. Meridian Zwa Wen telah ditempa di Menara Budidaya selama sebulan. Terlepas dari apakah itu ketangguhan atau perluasannya, mereka beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Tentu saja, kekuatan bertarungnya juga meningkat beberapa kali lipat. Pada saat ini, Zwa Wen, yang telah menampilkan nirwana matahari agung dan berubah menjadi tubuh setinggi seratus kaki, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Alis Liu Siang menegang seperti jarum. Dia juga tidak menyangka kekuatan Zwa Wen menjadi begitu kuat. Dia sebenarnya bisa dengan mudah menghancurkan selusin badai yang telah dipadatkannya dengan kekuatan yuannya. Oh, sepertinya Junior Zwa Wen tidak sederhana. Dia sebenarnya mampu dengan mudah menghancurkan serangan Liu Siang. Pantas saja dia berani berinisiatif menantang Liu Siang. Melihat pemandangan di alun-alun, mata Cheng Dong menyipit saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Namun, kekuatan Liu Siang tidak terbatas pada ini. Saya ingin tahu bagaimana Junior Zwa Wen akan menghadapinya selanjutnya. Banyak penonton di alun-alun juga mengungkapkan ekspresi heran. Jelas, mereka juga agak terkejut karena serangan Liu Siang begitu mudah dihancurkan. Biarkan saya melihat bagaimana Anda akan menangani langkah ini. Dengan teriakan lembut, kaki Liu Siang yang seperti batu giok mengetuk dengan lembut. Segera, tubuh lincahnya menyapu ke depan seperti kupu-kupu anggun, tiba di depan Zwa Wen dalam sekejap. Dia mengulurkan tangannya yang seperti batu giok, Yuan power yang seperti spiral berputar di sekitar tubuhnya. Seperti kupu-kupu yang terbang melintasi bunga, tangannya langsung mencapai dada Zwa Wen. Sangat cepat. Murid Zwa Wen sedikit menyusut. Telapak tangan Liu Siang tampak biasa saja, tetapi kecepatannya begitu cepat hingga mengejutkan Zwa Wen. Dia jelas berada beberapa puluh kaki jauhnya dari Zwa Wen pada awalnya, tetapi sekarang, dalam sekejap mata, dia berada dalam jarak sepuluh kaki darinya. Seolah-olah telapak tangan Liu Siang telah melintasi beberapa puluh kaki dalam sekejap. Kecepatan ini mendekati teleportasi. Api matahari. Telapak tangan Liu Siang terlalu cepat. Pada saat Zwa Wen bereaksi, telapak tangan itu sudah berada dalam jangkauannya. Oleh karena itu, Zwa Wen tidak punya waktu untuk mengangkat tangannya untuk memblokirnya. Sebaliknya, dia memanggil nyala api matahari untuk membentuk dinding api di depannya. Bang! Ketika telapak tangan seperti batu giok menghantam dinding api, kekuatan aneh melonjak dan dinding api itu terhempas. Kemudian, telapak tangan itu menghantam dada Zwa Wen seperti pisau panas menembus mentega. Engah! Zwa Wen memuntahkan setegup darah dan mundur puluhan langkah. Wajahnya sedikit pucat. Teknik Liu Siang benar-benar hebat. Bahkan Zwa Wen tidak dapat melihat keadaan sebenarnya dari telapak tangannya. Telapak baja giok, saya tidak menyangka Liu Qing akan mengajari Liu Siang teknik baju besi yang begitu kuat. Cheng Dong mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Zwa Wen yang mundur di bawah telapak tangan Liu Siang. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bergumam pada dirinya sendiri. Zwa Wen, di bawah telapak baja giok milikku, kamu tidak punya peluang. Mata indah Liu Siang tampak dingin. Dia menghentakkan kakinya dan tiba di depan Zwa Wen lagi. Telapak tangan yang menakjubkan itu muncul lagi, tapi aura kali ini bahkan lebih kuat dan menakutkan dari sebelumnya. Palem baja giok, rotasi langit dan bumi. Zwa Wen merasa pusing saat dia memukul dengan telapak tangannya. Kemudian, dengan ngeri, dia menemukan bahwa seluruh dunia di depan matanya berputar terbalik. Energi telapak tangan berwarna giok yang tak terhitung jumlahnya menyapu dari sekitar dunia yang berputar ini, mengelilingi Zwa Wen dan menutup semua titik butanya. Teknik telapak tangan yang aneh. Kerutan di dahi Zwa Wen semakin dalam saat dia mendengus dingin. Cahaya kemasan keluar dari tubuhnya sekali lagi, dan dia berubah menjadi sosok setinggi 3000 meter. Seluruh tubuhnya seperti gunung tanpa batas, dan orang tidak dapat melihat ujung atau ujungnya. Istirahat, istirahat, istirahat. Zwa Wen meraung marah saat delapan lengannya yang seperti gunung terayun sekali lagi. Kekuatan menakutkan menyebar, menyebabkan jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya hancur satu demi satu di bawah kekuatan ini. Pada saat yang sama, Zwa Wen juga terbebas dari kondisi berputar yang dialaminya. Setelah menghancurkan jejak telapak tangan, tubuh Zwa Wen setinggi seribu kaki berdiri tak tergoyahkan. Dia maju selangkah dan tiba di depan Liu Xiang dalam sekejap. Kedelapan tangannya terayun bersamaan saat kekuatan mengerikan yang bisa meruntuhkan dunia menyembur keluar dan tanpa ampun menghantam Liu Xiang. Telapak baja giok, menghancurkan langit dan bumi. Mata Liu Xiang tenang saat dia melancarkan serangan telapak tangan lainnya. Telapak tangan berwarna giok berukuran seribu kaki tiba-tiba tersapu dari kekosongan di belakangnya. Warna seperti kaca mengalir di permukaan telapak tangan, membuatnya terlihat sangat aneh. Telapak tangan berwarna giok ini tidak lebih lemah dari tubuh Zwa Wen yang tingginya seribu kaki. Saat telapak tangan turun, itu seperti gunung berjari lima yang ingin menekan Zwa Wen. Ledakan, ledakan. Zwa Wen melancarkan delapan pukulan dan memukul keras telapak tangan berwarna giok itu. Segera, suara memekakan telinga menyebar ke seluruh alun-alun. Semua orang di alun-alun dapat dengan jelas merasakan alun-alun bergetar. Apalagi guncangannya semakin hebat. Setelah guncangan hebat, gelombang udara berbentuk cincin yang menakutkan menyebar ke segala arah, menyebabkan banyak prajurit di sekitarnya mundur tanpa sadar. Mereka baru berhasil berhenti setelah mundur beberapa ratus meter. Tentu saja, mereka yang mundur adalah prajurit yang lebih lemah. Para ahli seperti Cheng Dong berdiri diam seperti batu besar, diam-diam menyaksikan pertarungan antara tubuh setinggi seribu kaki dan telapak tangan seribu kaki. Meledak. Sudut mulut Liu Siang sedikit melengkung saat dia dengan lembut mengucapkan kata ini. Segera, tangan berwarna giok, yang dipenuhi cahaya, tiba-tiba membengkak. Segera setelah itu, energi itu menyusut saat energi menakutkan perlahan muncul di tangan berwarna giok itu. Ledakan. Tiba-tiba, ketika telapak tangan berwarna giok melebar dan berkontraksi ke titik kritis, tiba-tiba meledak. Kekuatan ledakan mengerikan yang mengguncang langit dan bumi melonjak dari tengah alun-alun. Suara menakutkan itu seperti ribuan genderang perang di medan perang, meledak bersamaan dan memekatkan telinga. Deng. Deng. Ekspresi Zwa Wen berubah drastis. Dia buru-buru memanggil Divine Soon Cauldron. Di saat yang sama, dia mundur selangkah demi selangkah. Namun, energi ledakan dari telapak tangan berwarna giok itu terlalu cepat dan terlalu kuat. Dalam sekejap, ia tiba di depan Zwa Wen. Ledakan. 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 Kuali matahari ilahi diblokir di depan Zwa Wen. Api matahari yang mengerikan menyebar di bawah kehampaan, ingin memblokir energi mengerikan ini. Sayangnya, meskipun pertahanan Divine Soon Cauldron sangat kuat, pertahanan tersebut masih belum cukup kuat di bawah energi ledakan yang mengerikan ini. Bang. Setelah menahan sekitar 10 napas, kuali matahari ilahi berdengung. Api di sekitar matahari yang menyebar sepenuhnya dimusnahkan oleh energi ledakan. Permukaan mengkilap juga menjadi sangat redup. Pada saat ini, secara otomatis kembali ke cincin roh Zwa Wen. Di sisi lain, ekspresi Zwa Wen jelek. Dia terus mundur karena energi ledakan di depannya terus menyapu, ingin memusnahkan Zwa Wen sepenuhnya. Segel Kemarahan Dari 7 Segel Emosi Yang Berharga Terakhir, Zwa Wen menggunakan segel kemarahan dari segel berharga 7 emosi yang diperolehnya dari token Giyok Mahasiswa baru pertama. Tangan Zwa Wen dengan cepat membentuk segel. Segera, mata Zwa Wen mulai melonjak karena marah. Kemudian, kemarahan ini menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, itu berubah menjadi api padat yang menyebar ke seluruh tubuh dan anggota tubuh Zwa Wen. Rambut Zwa Wen juga berubah menjadi nyala api, tampak seperti dewa api yang turun ke dunia fana. Furi Seel dapat memobilisasi kemarahan dalam tubuh seseorang. Dari kemarahan ilusi, itu bisa berubah menjadi nyala api yang kuat, meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan. Apalagi tingkat kenaikannya tidak lemah. Pada saat yang sama, Zwa Wen memobilisasi mata setan Buddha yang tersembunyi di lautan kesadarannya. Dia menggunakan pikirannya untuk mengalihkan mata setan Buddha ke kondisi mata setan Buddha. Mata setan Buddha adalah harta karun yang sangat kuat yang telah dimurnikan oleh orang suci setan Buddha pertarungan. Menurut Xiao Hei, untuk melepaskan sepenuhnya kekuatan mata setan Buddha, seseorang hanya dapat menggalinya sepenuhnya ketika ia menjadi orang suci. Meskipun Zwa Wen tidak dapat memobilisasi kekuatan mata setan Buddha, mata setan Buddha dapat meningkatkan kekuatan teknik setan Buddha di tubuhnya secara signifikan. Misalnya, ketika Zwa Wen menggunakan mata setan Buddha untuk mengganti mata setan Buddha ke mata setan Buddha, kekuatan Fairochana Nirvana miliknya akan meningkat lebih dari 30%. Dengan dukungan segel kemarahan dan mata setan Buddha, kekuatan Zwa Wen telah meningkat lebih dari beberapa kali lipat. Tangan Zwa Wen membentuk bentuk anggrek. Lalu, dia tiba-tiba melontarkan telapak tangan. Segera, cahaya Buddha membubung ke langit. Cahaya Buddha ini berubah menjadi bayangan besar Buddha kuno di belakang Zwa Wen. Semua bentuk bukanlah bentuk. Semua makhluk hidup tidak abadi. Sebuah suara serius perlahan-lahan diucapkan dari mulut sosok ilusi Buddha kuno. Segera, banyak karakter emas seperti kecebong muncul dari tubuh sosok ilusi Buddha kuno dan bertahan di depan Zwa Wen. Mata Buddha di antara alis Zwa Wen juga perlahan terbuka. Merusak. Zwa Wen dengan ringan melontarkan kata ini. Delapan tangannya membentuk bentuk anggrek dan meledak satu demi satu. Tiba-tiba, ribuan cetakan telapak tangan emas muncul di sekelilingnya. Setiap cetakan telapak tangan sepertinya berisi dunia yang besar. Satu bunga, satu bodi, satu daun, satu dunia. Inilah kebenaran agama Buddha. Jika Anda mempunyai hati, tidak ada tempat yang bukan dunia, tidak ada tempat yang bukan ruang. Ribuan cetakan telapak tangan meledak, tapi tidak ada kekuatan yang menakutkan. Sebaliknya, itu jelas dan sederhana. Itu melilit energi ledakan di depannya. Kemudian, Liu Siang terkejut saat mengetahui bahwa energi ledakan yang mengerikan itu perlahan-lahan menghilang. Atau lebih tepatnya, harus dikatakan bahwa itu diserap oleh dunia dalam ribuan cetakan telapak tangan. Dalam waktu lima nafas, energi ledakan benar-benar hilang di depan Liu Siang. Kemudian, Zhuawan maju selangkah dan tiba di depan Liu Siang dalam sekejap. Zhuawan setinggi seribu kaki menatap Liu Siang dengan acuh tak acuh. Matanya dipenuhi dengan ketenangan. Mata Buddha emasnya setengah menyipit. Letakkan pisau daging dan jadilah Buddha saat itu juga. Sebuah suara menyihir terdengar. Tangan kanan Zhuawan meledak. Cahaya keemasan meledak. Tangan Buddha yang dikelilingi oleh karakter emas yang tak terhitung jumlahnya perlahan turun dan mencubit ke arah Liu Siang. Pada saat ini, Liu Siang tercengang. Matanya tertuju pada mata Buddha. Rasa bersalah muncul di hatinya. Dia sebenarnya merasa malu dengan inferioritasnya.